Apa yang terjadi dengan keluarga Kong? Kata-kata yang mulia Tian Sui jelas membuat leluhur klan iblis tercengang dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Keluarga Kong tidak lagi berada di medan perang ini. Keluarga Kong adalah pemimpin aliansi pembunuhan langit. Sayangnya, saat medan perang supremasi dibuka, beberapa tokoh dikdaya keluarga Kong telah memasuki medan perang supremasi. Hanya satu yang tersisa untuk mengawasi Sky Murder Alliance. Namun, dia digantikan oleh Zhong San dari keluarga Zhong. Yang mulia darah berkata dengan lemah. Para leluhur ras iblis terperangah dengan kata-katanya. Tidak heran mereka tidak melihat siapapun dari keluarga Kong selama periode kerjasama dengan aliansi pembunuhan langit. Sepertinya keluarga Kong sudah pergi. Zhong San juga merawat orang-orang yang tersisa. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan untuk keluarga Zhong, orang-orangku tidak akan mengganggu caramu menghadapi mereka. Kata yang mulia darah dengan ekspresi rumit saat dia melihat ke arah leluhur ras iblis yang diam. Baiklah, ingat janjimu. Salinan sisa itu harus dikembalikan. Para leluhur ras iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata yang mulia darah. Mereka menghela nafas dengan ekspresi rumit. Mereka akhirnya menyetujui permintaan yang mulia darah. Wang Chen menghela nafas lega ketika dia mendengar leluhur ras iblis mengungkapkan pendirian mereka. Dia bertukar pandang dengan Sun Yifan. Keduanya melihat senyuman di wajah masing-masing. Harus dikatakan bahwa ini adalah hasil terbaik. Karena ras iblis bisa melepaskan kebencian mereka, segalanya menjadi sederhana. Segera, setelah beberapa diskusi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Aku tidak menyangka akan tetap seperti ini. Setelah mendiskusikan beberapa detail, yang mulia darah meninggalkan aulah besar keluarga Wang dan kembali ke halaman rumahnya. Yang mulia darah hanya bisa menghela nafas saat dia melihat ke langit malam yang gelap. Dia berbalik untuk melihat ke arah aulah besar keluarga Wang dan tidak bisa menahan nafas secara emosional. Pada akhirnya, ras iblis melepaskan kebencian mereka dan menghindari pertarungan hidup dan mati dengan keluarga Wang. Namun, yang mulia darah tidak bisa santai. Sudah kuduga, era ini bukan milik kita lagi. Yang mulia darah bergumam pelan setelah hening beberapa saat. Era telah berubah. Era saat ini adalah milik Wang Chen dan yang lainnya. Bagus. Sekarang masalah ini sudah selesai, sekarang saatnya saya pergi. Karena medan perang ini berada di bawah kendali keluarga Wang, tidak ada yang bisa mereka andalkan. Medan perang tertinggi. Sudah waktunya untuk pergi dan melihatnya. Meski keluarga Wang pengkhianat, namun, dia tidak akan melakukan hal yang sama dengan teman-temannya. Saya yakin orang-orang yang saya tinggalkan tidak akan menemui banyak masalah. Fondasi dari aliansi pembunuhan surga masih ada. Meskipun dia tidak bisa menguasai dunia. Tetapi jika saya mengikuti keluarga Wang, saya rasa saya juga bisa mendapatkan kejayaan. Melepaskan segalanya, yang mulia darah surgawi bergumam pelan sambil melihat ke langit berbintang di kejauhan. Saat suaranya memudar, dia langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Aliansi pembunuhan surga, hehehe, mereka benar-benar tidak berperasaan. Setelah supremasi darah pergi, eksentrik, yang berada di aula besar keluarga Wang, mencibir. Zhong San, mungkin pemimpin aliansi pembunuhan surga tidak menyangka bahwa dia baru saja dihianati. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Aliansi pembunuhan surga adalah organisasi yang longgar. Ada arus bawah yang mengalir di dalam. Sekarang, itu akan terkoyak. Siapa yang peduli dengan siapa? Apalagi di antara mereka, banyak pula eksistensi yang awalnya merupakan musuh. Pembangkit tenaga listrik ini dikumpulkan secara paksa. Tampaknya mereka sangat kuat. Mereka tampak kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mendengar perkataan eksentrik, Sun Yifan mengerutkan bibirnya. Hati Sun Yifan akhirnya rileks saat masalah ini berakhir. Hanya sekelompok orang dengan pikirannya sendiri. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Baiklah, ayo lakukan dengan cara ini. Kakak Sun, besok, Anda akan berbicara secara pribadi dengan Hong Sky dan mengambil alih aliansi sembilan kota sesegera mungkin. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte juga harus mengambil alih secepat mungkin. Medan perang ini harus ditenangkan secepat mungkin. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Sun Yifan dan berkata. Saat masalah aliansi pembunuhan surga diselesaikan, batu besar di hati Wang Chen akhirnya terangkat. Dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Wang Chen tahu sudah waktunya untuk pergi. Medan perang ini bukan lagi dunia yang dicari Wang Chen. Medan perangnya berada di Supremacy Battlefield. Dengan pemikiran ini, Wang Chen melihat keluar ruangan dan ke langit malam yang dalam, sedikit melamun. Dunia indah macam apa itu? Ada linsan, pantom dan cer, dan banyak wajah yang familiar. Bagaimana kabarnya? Melihat Wang Chen yang diam, banyak orang di ruangan itu juga terdiam. Mereka tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Segalanya akan diselesaikan. Mungkinkah Wang Chen akan segera pergi? Mereka tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen hendak pergi. Banyak orang yang hadir juga hendak pergi. Karena dunia ini berada di bawah kendali keluarga Wang, banyak dari mereka tidak perlu lagi tinggal di sini. Misalnya saja beberapa ahli bela diri yang sudah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Misalnya, beberapa ahli bela diri yang tahu bahwa mereka tidak bisa mengejar jalan Raja Dewa. Saya mengerti. Setelah hening beberapa saat, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah kerumunan. Atas isyarat Sun Yifan, semua orang meninggalkan Aula dengan pikirannya masing-masing. Apakah kamu siap untuk pergi? Di halaman belakang keluarga Wang, di halaman Wang Chen, Yosin Yan memandang Wang Chen dan bertanya. Saat debu mulai mengendap di aliansi pembunuhan surga, Yosin Yan tahu bahwa bagi Wang Chen, medan perang ini bukan lagi langit tempat dia bisa terbang. Setelah masalah ini selesai, aku akan pergi. Wang Chen berkata dengan suara rendah, tidak ada lagi di dunia ini yang layak untuk saya kejar. Betapapun kebetulannya, mustahil bagi saya untuk berkembang. Pengekangan Dao Surgawi sudah mulai memberikan tekanan padaku. Saat dia berbicara, Wang Chen mengerutkan kening. Itu benar. Sejak dia menyempurnakan barisan dewa sejati, Wang Chen bisa merasakan tekanan dari jalan surga. Meskipun tekanan tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi Wang Chen saat ini, itu masih belum cukup untuk mempengaruhi dirinya. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, tekanannya semakin kuat. Dunia ini tidak bisa mentolerir keberadaan Wang Chen lagi. Jika dia tidak pergi, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk berkembang di sini. Jika dia ingin mengejar mimpinya, hanya medan perang tertinggi yang bisa memenuhi kebutuhannya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Wang Chen menyalah karena hasrat. Bagaimana denganmu? Saat dia menoleh untuk melihat Yosin Yan, Wang Chen bertanya. Jika dia pergi, pasti ada sekelompok orang yang akan pergi juga. Apa yang Yosin Yan rencanakan? Itulah yang menjadi perhatian Wang Chen. Aku, mungkin aku akan tinggal. Saya masih jauh dari kesempurnaan agung yang sesungguhnya. Yosin Yan berhenti dan berkata dengan lembut. Di bawah naungan malam, mata Liu Xin Yan memancarkan sedikit kekecewaan saat ini. Apakah aku masih belum bisa mengejar Saudara Chen? Yosin Yan merasa sedikit kecewa. Jika memungkinkan, Yosin Yan berharap bisa memasuki medan perang tertinggi bersama Wang Chen. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia ingin memasuki medan perang tertinggi sekarang, dia harus menyerah pada jalan raja yang saleh. Mungkin Yosin Yan tidak keberatan menyerah pada jalan ini. Namun, dia tahu betul bahwa seiring kekuatan Wang Chen terus tumbuh, musuh yang akan dia temui juga akan menjadi lebih kuat. Jika dia tidak bisa memulai jalan raja yang saleh, suatu hari nanti dia akan menjadi beban bagi Wang Chen. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Yosin Yan. Oleh karena itu, dia akan tinggal. Yosin Yan hanya akan memasuki medan perang tertinggi ketika dia menyelesaikan sembilan budidaya ulang yang murni. Tinggal, tentu. Mendengar kata-kata Liu Xin Yan, Wang Chen berhenti sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Wang Chen merasa sayang sekali dia tidak bisa memasuki medan perang tertinggi bersamanya. Namun, ini juga merupakan pilihan terbaik. Bukan begitu. Jangan cemas. Tidak perlu memaksakannya. Wang Chen menoleh untuk melihat Yosin Yan dan berkata, Aku tahu. Saya percaya diri. Fondasi keluarga Liu tidak sesederhana itu. Yosin Yan tersenyum saat dia merasakan kekhawatiran Wang Chen. Apalagi dunia baru saja stabil. Jika Anda pergi, mungkin akan terjadi turbulensi. Turbulensinya mungkin tidak besar, tapi saya khawatir akan terus meluas. Saya akan mampu menekan mereka di sini. Kilatan dingin melintas di mata Yosin Yan. Aliansi keluarga Wang tampaknya seperti ember besi sekarang. Namun, ini semua karena Wang Chen. Apa yang akan terjadi pada aliansi setelah Wang Chen pergi? Jika seseorang dengan motif tersembunyi memanfaatkannya, itu akan terkoyak. Ini adalah sesuatu yang Yosin Yan tidak biarkan terjadi. Dia tinggal untuk mempertahankan benteng. Bagaimana jika seseorang ingin membuat masalah saat ini? Yosin Yan tidak akan sopan. Niat membunuh di matanya menjelaskan semuanya. Kali ini, keluarga Liu kami akan mengirim tim untuk mengikuti saudara Chen ke Paramount Battlefield. Di sana, keluarga Liu punya kekuatan. Yosin Yan menambahkan. Hmm. Wang Chen mengangguk. Dengan fondasi keluarga Liu, mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki orang di medan perang tertinggi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Aku akan membiarkan Zilan tinggal. Yosin Yan menambahkan setelah hening beberapa saat. Saat menyebut Zilan, ekspresi Yosin Yan menjadi semakin rumit. Saat Wang Chen dan yang lainnya kembali dari gunung Koiling Dragon, Zilan kembali ke keluarga Wang sekali lagi. Yosin Yan memiliki terlalu banyak perasaan rumit terhadap Zilan. Saudari terbaik di masa lalu kini menjadi orang asing. Zilan telah berubah terlalu banyak. Faktanya, dia tidak punya pilihan selain waspada terhadap Zilan. Ini membuat hati Liu Xin Yan terasa tidak nyaman. Di satu sisi, dia tetap tinggal untuk menahan Zilan. Yang mulia Laut Selatan dan yang lainnya mungkin telah memasuki medan perang tertinggi. Sun Yifan menerima kabar bahwa kekuatan misterius juga telah meninggalkan medan perang. Saat menyebut Zilan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Apa yang Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan coba lakukan? Mungkin, sebentar lagi, dia akan mengetahuinya, bukan? Di medan perang tertinggi, semua keraguannya akan terjawab. Mendengar hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk mengungkapkan segalanya. Mehaem. Namun, sebelum Wang Chen dapat berpikir lebih jauh, ekspresi Wang Chen dan Yosin Yan berubah pada saat yang bersamaan. Sepertinya aku tidak perlu pergi ke Heaven Murder Alliance. Mata Wang Chen tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap langit malam di luar kediaman Tuan Kota, kilatan dingin melintas di matanya. Aliansi Pembunuhan Surga Wang Chen awalnya berencana pergi ke Aliansi Pembunuhan Surga untuk melawan Zhong San besok. Mengingat kekuatan Zhong San, Wang Chen adalah orang yang paling cocok untuk bertarung. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Chen berubah dingin saat dia melihat langit malam di luar kediaman keluarga Wang. 3322 Di bawah langit malam, niat membunuh Wang Chen bergetar. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia menatap langit malam di luar mansion. Seluruh tubuhnya menegang seperti binatang buas yang siap menerkam. Aliansi Pembunuhan Surga Wang Chen tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa, dia mungkin tidak perlu melakukan perjalanan khusus ke tempat ini. Selain Wang Chen, Yosin Yan dan Wang Chen, yang bertarung berdampingan, melihat ke luar mansion. Saat ini, suasana di halaman membeku. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Setelah menunggu beberapa saat, dalam suasana yang hampir membeku ini, Wang Chen mendengus dingin ke langit malam. He he, seperti yang diharapkan dari Patriar Keluarga Wang. Kamu telah menemukanku, bukan. Begitu Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, terdengar tawa kecil. Kemudian, sesosok tubuh melintas di langit malam dan muncul di halaman. Patriar Keluarga Wang, kita bertemu lagi. Sosok itu tersenyum sambil menatap Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Melihat sosok di depannya, Wang Chen tertegun sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam. Baru saja, saat Wang Chen dan Yosin Yan sedang berbicara, Wang Chen tiba-tiba merasakan aura samar. Itulah sebabnya adegan ini terjadi. Namun, ketika pemilik aura ini muncul di hadapannya, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul di sini. Menurut pendapat Wang Chen, orang ini paling kecil kemungkinannya muncul di sini. Ini karena dia adalah pemimpin aliansi pembunuhan surga, Zhong San. Itu benar. Itu adalah Zhong San. Dalam keadaan normal, Zhong San seharusnya memegang benteng di aliansi pembunuhan surga. Bukankah itu benar? Sekarang, aliansi pembunuhan surga berada dalam situasi yang berbahaya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana bisa Zhong San pergi? Lebih penting lagi, Zhong San harus tahu bahwa keluarga Wang ingin membunuhnya. Dia adalah pemimpin aliansi pembunuhan surga dan eksistensi terkuat di aliansi pembunuhan surga. Bisa juga dikatakan bahwa Zhong San adalah ancaman terbesar bagi keluarga Wang. Jelas merupakan langkah yang berisiko baginya untuk datang ke keluarga Wang sendirian. Namun, kebetulan Zhong San ada di sini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Apa, kepala keluarga Wang sepertinya tidak menyambutku? Merasakan keterkejutan dalam kata-kata Wang Chen, Zhong San tersenyum. Dia melirik Wang Chen dan Yosin Yan, lalu berjalan ke meja batu di tengah halaman dan duduk. Patriar keluarga Wang sepertinya terlalu gugup. Dibandingkan dengan kewaspadaan Wang Chen, Zhong San tampak agak tenang. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak seharusnya berada di sini. Kamu juga harus tahu kalau kemunculanmu di sini akan membuat orang ingin membunuhmu. Melihat sikap tenang Zhong San, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, semua orang sudah jelas tentang niat klan Wang dan aliansi pembunuhan surga. Oleh karena itu, saat ini, saat menghadapi Zhong San, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata. Dengan itu, Wang Chen perlahan-lahan merilekskan tubuhnya dan duduk di hadapan Zhong San. Dipisahkan oleh meja batu, terjadi suasana menyesakan di antara mereka berdua. Bunuh aku. Hei hei, tentu saja, saya tahu bahwa Anda bukan satu-satunya. Banyak orang ingin membunuhku, kan? Zhong San tidak bisa menahan tawa melihat kejujuran Wang Chen. Zhong San tidak semarah yang dia bayangkan. Dia sepertinya sedang menjelaskan masalah sederhana. Zhong San menarik nafas dalam-dalam sambil menatap Wang Chen. Dia tampak kesurupan saat berkata, kamu menang, bukan. Keluarga Wang, kami telah meremehkan keluarga Wang dan Anda. Setelah mengatakan ini, ekspresi Zhong San menjadi lebih rumit. Orang di depannya adalah bintang yang sedang naik daun. Dia adalah penguasa keluarga Wang. Zhong San tidak terlalu memikirkan Wang Chen sebelumnya. Namun, justru bintang yang sedang naik daun inilah yang tidak pernah dianggap serius, yang telah tumbuh hingga ketinggiannya saat ini hanya dalam beberapa tahun dan memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan. Hal ini menyebabkan Zhong San tidak bisa menahan nafas. Mungkin, sejak awal, semuanya salah. Mungkinkah, sejak mereka mulai bekerja dengan keluarga Wang, mereka ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Zhong San menghela nafas. Karena kamu mengetahui hal ini, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kata Wang Chen setelah merasakan desahan Zhong San. Meremehkan saya dan keluarga Wang. Zhong San bukan satu-satunya yang meremehkan saya dan keluarga Wang. Bukankah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte itu sama? Wang Chen menyipitkan matanya. Bahkan jika aku tidak datang ke sini, kamu akan segera mencariku, kan? Zhong San mengerutkan bibirnya dan mendesah pelan saat dia melihat Wang Chen yang diam. Apakah yang mulia darah setuju untuk menyerahkan buku yang tidak lengkap itu? Ras iblis seharusnya setuju untuk melepaskan dendam mereka, bukan? Namun, saya mungkin tidak bisa lepas dari ini. Zhong San memandang Wang Chen dan bertanya langsung. Wang Chen menghentikan langkahnya setelah mendengar kata-kata itu. Yosin Yan, yang berada di samping Wang Chen, juga memiliki kilatan dingin di matanya. Sepertinya Zhong San sudah mengetahui segalanya. Lalu, apa yang akan dia lakukan sekarang? Jangan lihat aku seperti itu. Saya tahu situasi aliansi pembunuhan surga dengan sangat baik. Aku tahu dendam antara aliansi pembunuhan surga dan ras iblis lebih baik darimu. He he, namun, para idiot itu benar-benar berpikir kamu bisa menerima penyerahan aliansi pembunuhan surga kepada keluarga Wang. Mereka meremehkan kebencian ras iblis terhadap kami. Tidak mudah bagi aliansi pembunuhan surga untuk kembali ke keluarga Wang tanpa cedera. Tidak mungkin untuk tidak membayar harga. Kata Zhong San lembut sambil menatap langit malam. Kemudian, dia tertawa mengejek diri sendiri, yang mulia darah dan cikui benar-benar mengira aku tidak tahu tentang tindakan mereka baru-baru ini. Mereka sudah menyiapkan jalan mundur. Tentu saja, mereka memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke keluarga Wang. Mereka juga memiliki kualifikasi itu. Karena selama Sovereign Grimoire yang belum lengkap masih ada, mereka mempunyai kelonggaran untuk bernegosiasi. Ras iblis memiliki keinginan kuat untuk Sovereign Grimoire yang tidak lengkap. Karena Sovereign Grimoire yang tidak lengkap ini, mereka bisa melepaskan sebagian dari kebencian mereka. Selain itu, yang mulia darah dan cikui, serta kekuatan di belakang mereka, tidak memiliki banyak permusuhan dengan ras iblis. Ini berarti mereka akan berhasil, bukan? Namun, selain keduanya dan bawahan mereka, bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga lainnya? Mereka tidak seberuntung itu. Para idiot yang tidak tahu apa-apa, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri tanpa cedera? Ras iblis tidak akan begitu murah hati. Di bawah desakan ras iblis, keluarga Wang tidak akan begitu murah hati. He he, keluarga Zongku dan keluarga Kong seharusnya menjadi inti dari ras iblis, bukan? Kata Zongsan perlahan dengan mata menyipit. Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba, meledak di hati Wang Chen dan Yosin Yan. Mendengar kata-kata Zongsan, Wang Chen dan Yosin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka bahwa Zongsan benar-benar telah menganalisis masalah ini secara menyeluruh. Memang benar, hanya ras iblis sendiri yang paham tentang masalah ras iblis. Sepertinya Zongsan sudah memperkirakan semua ini. Dia telah memperkirakan hasil yang mungkin terjadi. Dan sekarang, kemungkinan ini menjadi kenyataan. Namun, di hadapan fakta ini, Zongsan tampak terlalu tenang. Karena dia dengan jelas mengetahui hasil ini, karena dia sudah merasakan rencana yang mulia darah dan cikui, Zongsan masih tidak mengambil tindakan apapun. Mengapa demikian? Wang Chen memandang Zongsan dengan curiga. Tentara yang kalah seperti gunung yang runtuh, tembok yang runtuh didorong oleh semua orang. Ini, aku tahu, aliansi pembunuhan surga kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setidaknya, di medan perang ini, tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Bukankah begitu? Jika itu masalahnya, mengapa saya harus menghentikan mereka? Zongsan sepertinya sudah menebak raguan Wang Chen dan berkata langsung. Lalu, jejak niat membunuh melintas di matanya. Lagi pula, apakah yang mulia darah dan cikui sesederhana itu? Kalian tidak mengerti yang mulia darah. Dia menyembunyikannya lebih baik daripada aku. Di dalam Heaven Murder Alliance, jika ada orang yang aku takuti, itu adalah Peri Chi Mei. Kekuatannya tidak terduga, dan identitasnya tidak sederhana. Setelah Peri Chi Mei, itu pasti yang mulia darah. Apa kalian benar-benar mengira kekuatan blood venerate hanya sebatas itu? Haha, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Apakah anda percaya itu? Yang mulia darah, kalian tidak tahu apa yang diwakili oleh nama ini selama abad pertengahan. Aku merasakan niat mereka, tapi aku tahu aku tidak bisa menghentikan mereka. Jika demikian, mengapa membuang-buang energi? Mendengar perkataan Zongsan, Wang Chen terdiam. Dia tidak menyangka Zongsan bisa mengetahui semuanya. Ternyata Zongsan juga tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Juga, jika dia benar-benar orang yang sederhana, bagaimana mungkin dia bisa naik ke posisi tertinggi aliansi pembunuhan surga? Kemungkinan besar, bahkan Sun Yifan meremehkan Zongsan ini, bukan. Sayangnya waktu pendakian Zongsan ke puncak terlalu singkat. Jika Zongsan diberi waktu satu atau dua tahun lagi, aliansi pembunuhan surga pasti akan sangat berbeda. Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar bersuka cita. Karena kamu tahu segalanya, karena kamu tahu hasilnya, kenapa kamu datang ke sini? Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Zongsan tahu bahwa orang lain bisa lolos dari musibah ini, tapi itu sama sekali mustahil baginya. Ras iblis dan keluarga Wang pasti akan membunuhnya. Mengetahui hal ini, dia masih datang ke keluarga Wang. Mungkinkah Zongsan memiliki kekuatan untuk menantang seluruh keluarga Wang? Atau mungkin, dia meninggalkan rencana darurat? Dalam pandangan Wang Chen, terlepas dari apakah Zongsan meninggalkan rencana darurat atau tidak, bukanlah pilihan bijak baginya untuk muncul di sini. Bagi Zongsan, pilihan terbaik adalah langsung meninggalkan medan perang ini tanpa diketahui siapapun. Bukankah begitu? Dengan kekuatan Zongsan, dia memiliki kualifikasi untuk melangkah di jalur Raja Dewa. Kekuatan sembilan kali budidaya ulang, ditakdirkan bahwa dia telah mencapai puncak medan perang ini. Memasuki medan perang tertinggi juga bukanlah pilihan terburuk. Tapi sepertinya dia tidak berencana melakukan itu. Apa yang harus dihadapi tetap harus dihadapi. Mungkin Anda merasa meninggalkan medan perang ini dan memasuki medan perang tertinggi adalah pilihan terbaik. Hur hur, tapi kalau begitu, iblis hati milikku itu ditakdirkan untuk memenjarakanku. Jalan Raja Ilahi akan berakhir di sini. Tapi ini bukanlah hasil yang saya inginkan. Antara kamu dan aku, masih ada pertempuran tersisa. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Merasakan keraguan Wang Chen, Zong San akhirnya langsung melanjutkan. Inilah tujuannya datang ke keluarga Wang. Inilah tujuannya untuk menemukan Wang Chen. Melarikan diri, ini bukanlah hasil yang diinginkan Zong San. Daripada menunda-nunda kehidupan yang tercelah, lebih baik keluar dengan keras. 3.323 Wuss! Angin dingin bersiul. Seluruh halaman sepertinya membeku saat ini. Di bawah lapisan niat membunuh itu, orang tidak bisa menahan perasaan dingin yang menusuk. Tepuk-tepuk-tepuk. Jubah panjangnya berkibar tanpa angin. Pada saat ini, aura Zong San sangat mengesankan. Itu benar. Dia datang ke sini hari ini untuk bertarung dengan Wang Chen. Zong San sangat menyadari situasi yang dia hadapi sekarang. Dia secara alami tahu bahwa meninggalkan medan perang ini mungkin merupakan pilihan terbaiknya. Namun, Zong San tidak mau. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi. Ambisi dan martabatnya membuatnya melangkah ke kota Hong. Yang bertarung denganku. Apakah Anda datang ke sini untuk masalah ini? Merasakan niat membunuh Zong San, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi rumit. Itu benar. Bertarung denganmu. Zong San membenarkan lagi. Melihat Wang Chen, Zong San menarik nafas dalam-dalam. Lagi pula, meski aku pergi, maukah kamu melepaskanku? Akankah keluarga Wang melepaskan saya? Zong San mengungkapkan senyuman dingin. Kengganan dalam hatinya dan harga dirinya membuatnya datang ke sini. Itu benar. Namun, alasan lainnya adalah Zong San tahu bahwa meskipun dia pergi, Wang Chen dan keluarga Wang pasti akan memburunya. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kalau begitu, kenapa dia harus melarikan diri? Kamu bukan tandinganku. Mendengar perkataan Zong San, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Wang Chen lebih mengagumi Zong San. Dia adalah orang yang patut dihormati. Menghadapi kesulitan dan berpegang teguh pada hatinya. Mungkin karena hati inilah Zong San dapat mencapai ketinggiannya saat ini. Sayangnya, Wang Chen dan Zong San ditakdirkan berada di kam yang berbeda. Mereka hanya bisa menjadi lawan. Aku tahu kamu kuat. Kata-kata Wang Chen membuat ekspresi Zong San membeku. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Kekuatanmu melampaui imajinasi banyak orang. Itu juga di luar imajinasiku. Dengan kata lain, kecepatan pertumbuhan Anda sungguh mengerikan. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mencapai tinggi badan Anda saat ini. Anda memiliki modal yang bisa dibanggakan di dunia. Zong San tidak menyangkal perkataan Wang Chen. Wang Chen sangat kuat. Dia berhak untuk bangga. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Wang Chen mampu melawan pemimpin suci. Mungkin aku bukan tandinganmu. Tapi saya ingin mencobanya. Menarik nafas dalam-dalam, Zong San akhirnya berkata. Begitu dia selesai berbicara, auranya terkunci erat pada Wang Chen. Baiklah, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Mendengar perkataan Zong San, Wang Chen tersenyum. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika Zong San tidak datang, Wang Chen akan tetap mengetuk pintunya. Terlebih lagi, setelah Zong San mengatakan ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin tertarik. Lawan aku di luar kota. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata langsung. Tentu saja dia tidak bisa bertarung dengan Zong San di kota. Dengan kekuatan mereka, satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan rumah keluarga Wang. Di luar kota, dunia yang luas adalah medan perang Wang Chen yang sebenarnya. Astaga! Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap Yosin Yan dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya, menyatu dengan langit malam dan terbang keluar kota. Hahaha, terserah kamu. Melihat sosok Wang Chen terbang keluar kota, Zong San meraum dan mengikuti di belakangnya. Di rumah keluarga Wang, sebelum ada yang bisa bereaksi, Wang Chen dan Zong San sudah meninggalkan kota. Puluhan mil jauhnya dari kota, di hutan yang luas, Wang Chen dan Zong San berdiri di jalan buntu. Buat perubahan Anda. Merasakan aura Zong San yang meningkat, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, Wang Chen tidak segugup yang dibayangkan orang. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dibandingkan dengan aura kekerasan Zong San, Wang Chen lebih seperti laut yang tenang. Namun, badai mengerikan sedang terjadi di laut yang tenang ini. Bagus, Wang Chen, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Mendengar perkataan Wang Chen, Zong San tertawa. Seberapa kuat Wang Chen, Zong San tidak tahu. Meskipun dia mungkin bukan lawan Wang Chen, Zong San tetap ingin mencobanya. Jika dia bisa mengalahkan Wang Chen, aliansi pembunuhan surga tidak akan berada di ujung jalan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Zong San meraum dan berlari ke depan. Suosh, suosh, suosh. Cahaya menyala. Saat sosok Zong San menghilang, seluruh hutan sepertinya dipenuhi sosok Zong San. Seolah-olah dalam sekejap, Zong San telah berubah menjadi ribuan klon. Angin topan. Angin menderu-deru. Di malam hari, raungan marah datang. Suara itu datang dari segala arah, seolah-olah ada ribuan Zong San yang mengom pada saat bersamaan. Angin topan. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi yang kuat dari Zong San. Dengan pikiran, ada ribuan klon yang menutupi langit dan bumi. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Orang-orang biasa hanya bisa menunggu kematian dalam tindakan ini. Menghadapi ahli seperti Wang Chen, Zong San tentu saja tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, Zong San segera menggunakan jurus terkuatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat angin dan awan tornado dilepaskan, langit dan bumi bergetar hebat dalam sekejap. Angin kencang tak berujung menyapu. Angin palem yang menakutkan sepertinya berubah menjadi gelombang raksasa, menyapu ke arah Wang Chen. Gemuruh. Kemanapun angin palem lewat, suara gemuruh bergema. Hutan bergetar seolah akan runtuh dalam sekejap. Pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Begitu dia menyerang, Zong San membawa aura yang menghancurkan bumi. Dia ingin menghancurkan Wang Chen. Waktu yang tepat. Melihat klon yang menutupi langit dan bumi, mendengarkan raungan marah, ekspresi Wang Chen membeku, dan dia berteriak keras. Merasakan gelombang udara menakutkan datang dari segala arah, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa kemampuan ilahi ini sangat kuat. Dengan pemikiran, ada ribuan klon. Satu serangan menyapu langit dan bumi. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat. Jika sebelum memasuki kuil, dengan kekuatan Wang Chen, dia akan berada dalam bahaya jika menghadapi gerakan seperti itu. Tapi sekarang, Huff! Dengan mendengus dingin, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Lihat aku menghancurkan tornadomu. Saat gelombang tak berujung hendak menelan Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba meraum dengan marah. Mengalir kekuatan cahaya. Sambil mengaum, Wang Chen langsung bergabung dengan flowing light force. Astaga! Dalam sekejap, kecepatan Wang Chen meningkat hingga ekstrim. Sosoknya berkedip-kedip. Di tengah ombak besar, Wang Chen seperti perahu yang sendirian. Angin dan awan tampak bergejolak, dan dia bisa dihancurkan kapan saja. Namun, ia selalu menghindari angin dan ombak yang paling menakutkan, terombang ambing dalam ombak besar. Cahaya reinkarnasi. Saat sosoknya berkedip, Wang Chen langsung berteriak. Cahaya reinkarnasi. Itu benar. Saat ini, Wang Chen langsung menggunakan gerakan ini. Saat segel terbentuk, langit dan bumi berguncang dalam sekejap. Kekuatan besar dari jalan surga menyelimutinya, dan cahaya kemasan memenuhi udara. Lapisan cahaya kemasan menyatu dengan angin dan ombak besar, membuat sepanjang malam menjadi sangat indah. Memutar. Saat cahaya sepenuhnya menyatu dengan ombak besar, Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat meledak. Cahaya kemasan berubah menjadi pedang tajam, menerobos ombak besar. Penghancuran. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh bergema. Di bawah gerakan ini, langit dan bumi yang awalnya kacau menjadi semakin kacau. Suosh, suosh, suosh. Di tengah suara gemuruh, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara pedang tajam yang menusuk. Masih berusaha menghindar. Saat langit dipenuhi aura pedang, ombak besar langsung terkoyak-koyak. Di tengah kekacauan, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dan dia berteriak dengan marah. Kamu benar. Benar sekali, cahaya reinkarnasi hanyalah permulaan. Harus dikatakan bahwa kemampuan supernormal angin topan tidak hanya kuat, tetapi juga dapat menyebabkan banyak masalah bagi seorang ahli bela diri. Di langit dan bumi yang kacau ini, sangat sulit untuk mendeteksi lokasi Zhongshan. Ketika Wang Chen menggunakan cahaya reinkarnasi, dia tidak berharap untuk mematahkan kemampuan supernormal angin topan dan mengalahkan Zhongshan. Langkah ini hanyalah awal dari rencana Wang Chen. Menggunakan gerakan ini untuk merobek langit dan bumi berkeping-keping, kemampuan supernormal angin topan yang merusak membuat Zhongshan tidak mungkin bersembunyi. Ini adalah tujuan sebenarnya Wang Chen. Faktanya, Wang Chen telah mencapai tujuannya. Dengan gerakan ini, Wang Chen menemukan Zhongshan, yang bersembunyi di tengah badai dan melawan cahaya reinkarnasi. Setelah mengunci targetnya, Wang Chen secara alami menggunakan gerakan pembunuhnya. Tinju gemetar langit. Dengan raungan marah, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan dan melesat ke depan. Buk-buk-buk. Tujuh langkah mengguncang langit, setiap langkah mengguncang langit. Setelah Wang Chen mengambil tujuh langkah, seluruh langit dan bumi terkoyak. Gaya gravitasi yang mengerikan menekan seperti gunung, menyebabkan Zhongshan tenggelam ke dalam rawa. Setelah tujuh langkah ini, Wang Chen sudah sampai di depan Zhongshan. Ledakan. Kemudian, Sky Sucking Fish dilempar keluar. Isinya gaya gravitasi yang menakutkan dan aura destruktif. Saat Sky Sucking Fish dilempar, badai tak berujung di depan Wang Chen langsung hancur. Seluruh langit dan bumi terdistorsi dan hancur. Mengaum. Dalam sekejap, serangan Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi monster langit berbintang raksasa yang melintasi ruang dan waktu untuk melahap Zhongshan. Sangat kuat. Sosok Zhongshan terungkap. Dalam sekejap mata, angin dan awan tornado yang kuat dihancurkan oleh Wang Chen. Seberapa terkejutnya Zhongshan. Lebih penting lagi, Zhongshan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandum dalam Sky Sucking Fish. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Wang Chen sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen telah sepenuhnya berada di atas angin. Baru sekarang Zhongshan menyadari betapa Wang Chen menentang surga. Kekuatannya telah melampaui kekuatannya sendiri. Wind and Cloud Tornado adalah gerakan yang bahkan terpaksa digunakan oleh Li Xiong. Namun, di depan Wang Chen, itu seperti selembar kertas, langsung terkoyak. Melihat binatang raksasa langit berbintang datang untuk melahapnya, jantung Zhongshan sepertinya berhenti berdetak. Jangan pernah memikirkannya. Zhongshan meraung dengan ganas. Niat membunuh itu seperti sabit malaikat maut yang jatuh. Wind and Cloud Tornado miliknya telah rusak, jadi Zhongshan dengan tegas menghentikan langkahnya. Wang Chen ingin membunuhnya begitu saja. Bagaimana bisa Zhongshan membiarkan Wang Chen melakukan apa yang dia inginkan? Delapan arah bergerak. Mengaktifkan energi di sekitar tubuhnya, sebelum skysaking fish Wang Chen dapat menghubunginya, Zhongshan sekali lagi mengeluarkan kemampuan ilahi yang kuat. Dia ingin melihat betapa kuatnya tinju penghancur surga milik Wang Chen, yang terkenal di medan perang. Apakah Wang Chen ingin mengalahkannya begitu saja? 3.324 Gerakan segala arah Zhongshan tidak berani gegabuh saat dia melihat Wang Chen menggunakan cahaya reinkarnasi untuk menghancurkan badai yang dia buat di Wind Cloud Scroll. Aura yang sangat kuat, sungguh kekuatan yang luar biasa. Gaya gravitasi membuat Zhongshan sulit bernapas. Wajahnya menjadi gelap saat dia mengeluarkan raungan marah. Di saat putus asa, Zhongshan tidak lagi peduli dengan hal lain. Energi melonjak dari tubuhnya dan dia tiba-tiba melancarkan gerakan omnidirection. Gerakan segala arah Ini adalah kemampuan hebat yang tidak kalah dengan Wind Cloud Scroll. Saat gerakan segala arah diledakan, langit dan bumi berguncang. Ledakan Seolah aura kuat datang dari segala arah, menjebak Wang Chen di tengah. Angin tinju bertiup ke segala arah, yang membuat murid-murid Wang Chen berkontraksi tanpa sadar. Langkah yang aneh Wang Chen terkejut. Benar sekali, gerakan segala arah ini sungguh aneh. Dengan satu serangan, bisa mengguncang segala arah. Angin kencang datang dari segala arah, membuatnya mustahil untuk dihadang atau dilawan. Wang Chen harus mengakui bahwa Zhongshan telah mengubah pendapatnya tentang dirinya setelah pertarungan awal. Pantas saja dia bisa memaksa Li Xiong mundur. Pantas saja dia bisa menjadi pemimpin Sky Murder Alliance. Dengan kekuatan seperti itu, akan sulit bagi Zhongshan menemukan lawan di medan perang. Jika Yu Qianqiu dan pemimpin suci dikecualikan, Zhongshan dapat menstabilkan puncak medan perang dan bertarung melawan Li Xiong dan Ke Lin. Pantas saja aliansi pembunuhan langit begitu ambisius di tangan Zhongshan. Langkahmu sangat kuat. Tapi, sayangnya, kamu bertemu denganku. Saat hatinya bergetar, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jika belum lama ini, Wang Chen akan bingung dengan tindakan ini. Tapi sekarang, di hadapan kekuatan absolut, segalanya berlalu begitu saja. Istirahatlah untukku. Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Di bawah momentum cahaya yang mengalir, kecepatannya didorong hingga ekstrim. Ledakan. Energi tanpa batas meledak dari tubuhnya, mengguncang seluruh langit dan bumi. Di bawah aura menakutkan itu, gravitasi mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi rawa. Bagaimana ini mungkin? Di bawah lapisan gravitasi yang mengerikan, Yu Zhongshan akhirnya mengungkapkan ekspresi panik. Wajah Zhongshan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar mendorong gravitasi sedemikian ekstrim. Di bawah gaya gravitasi yang menakutkan ini, getaran delapan arah yang menyapu ke segala arah benar-benar terhenti. Meski jeda ini sangat singkat, itu sudah cukup bagi Wang Chen. Dengan kecepatan cahaya Wang Chen saat ini, Wang Chen bergegas keluar dari pusat gerakan Mahatau. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, Wang Chen menghancurkan dua aura di depannya dan menyerang Zhongshan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak baik. Melihat Wang Chen menerobos pengepungannya dalam sekejap mata dan tiba di hadapannya, pupil mata Zhongshan mengerut dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, dia benar-benar terekspos di depan Wang Chen. Tidak. Di tengah bahaya, Zhongshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Di saat putus asa, Zhongshan hanya bisa memblokir dengan cara ini. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak gerakan yang dia gunakan, itu tidak ada gunanya, karena Zhongshan tidak punya waktu untuk menggunakan lebih banyak gerakan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokir secara tidak sadar. Kecepatan Wang Chen sangat cepat, dan auranya sangat ganas. Jalan gravitasi sangat kuat. Bang. Dalam sepersekian detik, pukulan Wang Chen meledak di lengan Zhongshan, yang nyaris tidak bisa dia blokir. Bang-bang-bang. Semburan suara tumpul meledak, seperti deru guntur. Ah. Di bawah pukulan ini, wajah Zhongshan berubah, memperlihatkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah jeritan, darah tak berujung berceceran. Seberapa dahsyat pukulan Wang Chen? Bagaimana bisa Zhongshan menolaknya dengan tergesa-gesa? Saat lengannya bertemu dengan sky-sucking fish, Zhongshan hanya merasa seolah-olah dia sedang ditekan oleh langit dan bumi. Retak-retak-retak. Tulang-tulang di lengannya langsung hancur di bawah kekuatan langit dan bumi, dan daging serta darah yang tak ada habisnya berceceran. Darah meresap ke langit malam, berubah menjadi kembang api yang indah. Produk. Seiring dengan cipratan darah dan daging, seluruh tubuh Zhongshan seperti batu raksasa, langsung diledakkan. Dengan satu gerakan ini, Zhongshan dihancurkan oleh Wang Chen. Bang. Sampai Zhongshan diledakkan, Wang Chen bergegas keluar dari pengepungan, dan kekuatan dari segala arah tiba-tiba meledak. Sayangnya, itu bukanlah ancaman bagi Wang Chen. Mati. Dengan sky-sucking fish, Wang Chen sepenuhnya mengendalikan situasi. Niat membunuh di mata Wang Chen langsung melonjak. Setelah pukulan yang menghancurkan langit, Wang Chen telah mengendalikan situasi. Lengan Zhongshan hampir hancur, dan dia terluka parah. Nah, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan. Desir. Sosoknya berkedip-kedip, dan momentum aliran cahaya ditampilkan secara ekstrim. Tidak menunggu Zhongshan mendarat, Wang Chen sekali lagi menyerang. Bang-bang-bang. Bayangan memenuhi langit, dan semburan suara tumpul terdengar satu demi satu. Di bawah kecepatan absolut, Zhongshan yang terluka parah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setiap suara tumpul berarti Zhongshan menderita pukulan berat dari Wang Chen. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Zhongshan telah menderita lebih dari seratus pukulan dari Wang Chen. Bang. Setelah ratusan pukulan, tubuh Zhongshan terjatuh dengan keras di hutan yang berantakan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan pakaiannya compang kemping. Pada saat ini, Zhongshan tak tertahankan untuk dilihat. Hahaha. Terengah-engah, kesadaran Zhongshan menjadi kabur. Dia seperti orang yang tercekik tenggorokannya, dan dia akan mati lemas. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Zhongshan mati rasa. Melihat kekejauhan, Wang Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, pupil mata Zhongshan menyusut. Pada saat ini, di mata Zhongshan, Wang Chen, yang berjalan ke arahnya, seperti iblis, sangat menakutkan. Setiap langkah yang diambil Wang Chen seakan menginjak-injak hati Zhongshan, membuatnya bergetar hebat. Kamu kalah. Sampai dia berjalan di depan Zhongshan, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Itu benar, melihat Zhongshan di depannya, Wang Chen meremehkannya. Saat ini, situasinya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Zhongshan kalah. Batuk, batuk, batuk. Mendengar kata-kata Wangshan, tubuh Zhongshan bergerak-gerak, dan dia mulai terbatuk-batuk. Setiap batuk menyebabkan seluruh tubuhnya berkedut, dan setiap batuk menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah, yang berisi pecahan organ dalam. Setelah Heaven Sucking Fish, Zhongshan dihadapkan pada serangan seperti badai dari Wang Chen. Di bawah serangkaian serangan yang seperti badai, organ dalam Zhongshan telah lama hancur, tulangnya telah lama berubah menjadi bubuk, dan daging serta darahnya terkoyak. Saat ini, Zhongshan berada di ambang kematian. Hilang. Haha, aku tidak menyangka. Aku tetap kalah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat Wang Chen. Di bawah sinar bulan, Wang Chen saat ini seperti dewa kematian, berdiri di depan Zhongshan. Melihat pemandangan ini, Zhongshan tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Di depan Wang Chen, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Ini adalah penindasan sepihak sepenuhnya dalam aspek ini. Memikirkan pertarungan sebelumnya, Zhongshan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Selama ini, Zhongshan sangat percaya diri pada bakatnya sendiri, pada kekuatannya sendiri. Bahkan dalam keluarga kuat seperti Zhongshan, Zhongshan tidak menganggap dirinya lebih rendah dari siapapun. Tetap berada di medan perang ini, Zhongshan memendam ambisi besar. Namun, kini ambisinya hancur. Sekarang, kepalanya yang arogan diinjak oleh seseorang. Dan orang yang melakukan semua ini hanyalah seorang pria yang dianggap sebagai semut di masa lalu. Jika ini tidak menggelikan, lalu apa? Memikirkan hal ini, Zhongshan tertawa terbahak-bahak. Setiap tawa sepertinya datang dari neraka, serak dan dingin, dan setiap tawa membawa darah dan kepahitan yang tak terbatas. Melihat ekspresi gila Zhongshan, Wang Chen hanya menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan tenang. Kamu sangat kuat, tapi Anda bukan lawan saya. Karena lawanku sudah tidak ada lagi di medan perang ini. Sampai Zhongshan sangat lemah sehingga dia tidak bisa tertawa lagi, kata Wang Chen dengan suara yang dalam. Itu benar. Zhongshan sangat kuat. Satu gerakan angin dan awan, satu gerakan delapan arah, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu meragukan kekuatan Zhongshan. Wang Chen sepertinya menang dengan mudah. Itu karena kekuatan Wang Chen sudah sangat kuat. Bahkan dalam pertempuran ini, Wang Chen langsung bergabung dengan inkarnasinya, mengerahkan kekuatan lima elemen secara ekstrim. Berapa banyak badai yang dapat diatasi dalam pertempuran sederhana ini? Jika Wang Chen ceroboh, dia mungkin akan mendapat masalah. Zongshan pantas dihormati. Sayangnya, dia bertemu Wang Chen, Wang Chen saat ini. Wang Chen saat ini, lawannya, berada di medan perang tertinggi. Jadi, kamu tidak lagi menganggapku sebagai lawanmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Zhongshan menjadi abu-abu, dan dia bergumam dengan getir. Saat aku memegang dua bilah di tanganku, kamu tak terkalahkan. Mungkin, saat ini, Zhongshan merasakan hal ini. Tentu saja, satu-satunya perbedaan adalah Zhongshan memegang dua bilah di tangannya, sementara Wang Chen mengejar dan mencari dunia. Bagaimana kamu akan menghadapiku? Di tengah ejekan terhadap diri sendiri, merasa hidupnya semakin menjauh, dia tahu bahwa sekeras apapun dia berjuang, itu sia-sia. Zhongshan sepertinya sudah menerima nasibnya. Dia perlahan-lahan menjadi tenang, menatap Wang Chen dan bertanya. Dalam pertarungan ini, dia kalah. Dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebagai pecundang, dia tentu harus membayar harganya. Zhongshan memandang Wang Chen, menunggu keputusan Wang Chen. Kamu, harusnya jelas. Mendengar pertanyaan Zhongshan, Wang Chen berkata dengan ekspresi rumit. Zhongshan harus mengetahui konsekuensi dari kegagalan. Apakah itu Wang Chen atau keluarga Wang, mereka tidak bisa membiarkan orang seperti itu terus ada. Ras iblis tidak bisa membiarkan Zhongshan ada. Itu benar, saya harusnya jelas, bukan. Apapun yang terjadi, saat saya memilih untuk tetap tinggal, saya tahu bahwa hanya ada dua hasil bagi saya. Atau, saya bisa mengalahkan Anda malam ini, menghancurkan aliansi keluarga Wang, dan membiarkan aliansi pembunuhan langit saya bangkit kembali, menjerumuskan seluruh medan perang ke dalam badai, dan berjuang untuk supremasi lagi. Atau, jika aku gagal, hanya kematian yang menantiku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zhongshan bergumam linglung. Bunuh aku. Setelah beberapa saat, Zhongshan mengangkat kepalanya dan menatap Wangshan, berkata dengan tenang. Jika dia kalah, hanya kematian yang menantinya. 3.325 Hasil pertarungan antara Wang Chen dan Zhongshan tidak terduga, tapi juga masuk akal. Bagi Zhongshan, hal itu tidak terduga. Karena Zhongshan tidak pernah menyangka akan seperti ini. Melihat Wang Chen, yang menatapnya seperti dewa perang, ekspresi Zhongshan menjadi rumit. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan seperti ini. Kita harus tahu bahwa bahkan setengah tahun yang lalu, Wang Chen hanyalah seekor semut yang lemah di mata Zhongshan. Bagi Zhongshan, jika dia ingin membunuh Wang Chen, itu tidak lebih rumit daripada menghancurkan seekor semut. Oleh karena itu, Zhongshan tidak mengambil hati Wang Chen. Bahkan sebulan yang lalu, Zhongshan masih memandang Wang Chen seperti ini. Faktanya, beberapa hari yang lalu, Zhongshan juga memandang Wang Chen seperti ini. Semua perubahan dimulai dari pertempuran Coilet Dragon Mountain. Dalam pertempuran Coilet Dragon Mountain, Wang Chen benar-benar bisa bersaing dengan pemimpin suci. Ini jauh melebihi ekspektasi Zhongshan. Pada hari itu, Zhongshan menyadari bahwa Wang Chen yang selama ini dianggap remeh, semut yang tidak berarti bagi Zhongshan, telah tumbuh sedemikian tinggi. Hal ini membuat Zhongshan merasa tidak percaya. Namun, bahkan jika Wang Chen mengalahkan pemimpin suci, Zhongshan tidak berpikir bahwa Wang Chen dapat menghancurkannya. Zhongshan memiliki sedikit harapan. Ia merasa banyak terjadi kecelakaan dalam kemenangan Wang Chen. Misalnya, mungkin karena pemimpin suci menderita tekanan Dao Surgawi, kekuatannya berkurang drastis. Misalnya, mungkin sesuatu telah terjadi pada Holy Lord, dan Wang Chen telah memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Atau mungkin Wang Chen menerima bantuan yang kuat, sebuah kelompok besar diam-diam membantunya. Setidaknya, kekuatan Wang Yan dan Yosin Yan tidak buruk. Bukan. Semua alasan ini membuat Zhongshan merasa mustahil bagi Wang Chen untuk menjadi begitu kuat. Itu bisa dimengerti. Bagaimana Wang Chen bisa tumbuh begitu cepat? Namun, kenyataannya memang demikian. Dalam pertempuran hari ini, Zhongshan akhirnya melihat kekuatan Wang Chen yang sebenarnya. Ini benar-benar menghancurkannya. Oleh karena itu, hasil saat ini merupakan kejutan bagi Zhongshan. Kekuatan Wang Chen melampaui imajinasi. Bagi Zhongshan, hasil ini tidak terduga. Namun, bagi Wang Chen, hasil ini masuk akal. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, penghancuran Zhongshan tidak bisa dihindari. Benarkan. Meskipun kekuatan Wang Chen saat ini hanya pada tahap budidaya ulang ke-9, kemampuan bertarungnya berada di luar batas. Jika dia mengeluarkan seluruh kekuatan bertarungnya, dia akan mampu berkultivasi sembilan kali hingga sempurna. Ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan kekuatan Wang Chen. Dia bahkan telah melampaui batas dunia ini dan mulai menanggung tekanan dao surgawi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Chen adalah dewa di medan perang. Mereka yang bisa melawan Wang Chen adalah orang-orang seperti guru suci dan leluhur agung pavilion pembantayan naga. Sayangnya, orang-orang ini sudah melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, lawan apa yang dimiliki Wang Chen? Oleh karena itu, mengalahkan Zhong San adalah hal yang sangat normal. Kemenangan muda adalah hal biasa. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak normal. Bunuh aku. Melihat Wang Chen dan merasakan suasana menyedihkan yang mematikan, Zhong San berkata sambil tersenyum masam setelah ekspresinya berubah. Bunuh aku. Ini adalah permintaan Zhong San. Kerugian adalah kerugian. Zhong San sangat jelas bahwa dia tidak hanya kalah dalam pertempuran ini, dia juga telah kehilangan segalanya. Tidak ada tempat baginya di medan perang ini. Wang Chen tidak akan membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan dan membiarkannya memasuki medan perang tertinggi. Kematian adalah satu-satunya akhir. Zhong San hanya berharap menghadapi kematian lebih awal. Membunuhmu. Tidak. Seorang ahli sepertimu tidak boleh dibunuh. Mendengar kata-kata Zhong San dan menatap Zhong San yang memejamkan mata seolah menunggu kematian datang, Wang Chen memasang ekspresi rumit sambil menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Bunuh Zhong San. Wang Chen tidak berniat melakukannya. Delapan belas arahat yang kuat bisa digantikan. Orang seperti Zhong San tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk delapan belas arahat. Bagaimana Wang Chen bisa membunuhnya begitu saja? Bukankah itu membuang-buang sumber daya? Oh, benar. Itu benar. Aku ingat sekarang. Rumor mengatakan bahwa Anda memiliki aulah suci sembilan surga dengan arahat yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah sayang sekali jika orang sepertiku dibunuh olehmu? Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Zhong San membeku sesaat dan kemudian tiba-tiba tersadar. Dia menertawakan dirinya sendiri, tapi ada terlalu banyak kesepian di matanya. Jadi ini tujuan akhirku. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati, dan hanya bisa menjadi boneka di tangan Wang Chen. Menahannya adalah takdir yang paling tragis bukan? Saya tidak menyangka bahwa saya akan Ayo, lakukan. Aku tahu, aku kalah. Saya tidak akan punya kesempatan lagi. Biarpun kamu memperhalusku, aku tidak akan bisa menolaknya. Aku hanya berharap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku gelombang. Setelah memikirkan semuanya, dia tampak menua dalam sekejap. Wajah pucat Zhong San menunjukkan ekspresi pahit, setujui permintaan yang mulia darah. Penuhi janjimu padanya. Aliansi pembunuhan surga adalah kekuatan yang dapat Anda gunakan. Jika aku mati, tidak ada yang akan menolakmu. Medan perang ini pada akhirnya dikendalikan oleh keluarga Wang, Wang, jangan membunuh sembarangan. Keluarga Kong dan keluarga Zhong saya tidak lagi berada di medan perang ini. Mengatakan ini, jejak kesepian melintas di mata Zhong San. Apa? Mendengar kata-kata Zhong San, ekspresi Wang Chen berubah saat dia berseru. Orang-orang keluarga Kong terbunuh, ini adalah sesuatu yang diyakini Wang Chen. Karena Zhong San naik ke puncak, kekuatan keluarga Kong di medan perang pasti akan musnah. Tapi keluarga Zhong, menurut informasi yang diterima keluarga Wang, Zhong San bukanlah satu-satunya di aliansi pembunuhan surga. Di bawah Zhong San, ada kekuatan lain dari keluarga Zhong. Itu lebih dari sepuluh orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Juga karena dukungan kekuatan inilah Zhong San dapat naik ke puncak aliansi pembunuhan surga. Kalau tidak, bagaimana bisa Zhong San mencapai ketinggiannya saat ini? Orang-orang ini, apakah mereka semua meninggalkan medan perang? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Jika orang-orang ini benar-benar melarikan diri, tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada ras iblis. Apakah keluarga Zhong ini benar-benar meninggalkan masalah besar bagi keluarga Wang? Bagaimana ini bisa membuat ekspresi Wang Chen terlihat bagus? Orang-orang dari keluarga Zhong, apakah mereka semua pergi? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan ekspresi muram. Kiri. He he. He, iya, mereka semua pergi. Mereka menuju neraka. Wajah Zhong San tiba-tiba memerah saat dia berbicara dengan ekspresi aneh. Merasa. Kata-kata Zhong San menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah lagi. Mereka semua mati. Kamu melakukan ini. Hati Wang Chen sudah dalam kondisi berbahaya. Bukankah sepuluh orang itu sudah meninggalkan medan perang? Apakah mereka semua mati? Bagaimana ini mungkin? Wang Chen tidak berani mempercayainya. Namun, pada titik ini, Zhong San tidak perlu berbohong. Ketika seseorang akan meninggal, perkataannya selalu baik. Ini adalah sesuatu yang diyakini Wang Chen. Mengapa Zhong San menyebutkan masalah ini tanpa alasan? Sejak dia berkata demikian, jelas tidak ada kesalahan dalam masalah ini. Semua orang ini sudah mati. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini tanpa menimbulkan badai tidak diragukan lagi adalah Zhong San. Hanya dia yang punya kekuatan untuk menekan orang-orang itu. Mengapa? Ekspresi Wang Chen menjadi rumit saat dia melihat ke arah Zhong San. Mengapa Zhong San melakukan ini? Hal ini membuat Wang Chen bingung. Kita semua akan mati. Bukankah begitu? Apa perbedaan antara mati di tanganku dan mati di tanganmu? Kami hanyalah pion dari klan Zhong. Begitu kita meninggalkan medan perang, kita bukan apa-apa. Klan utama kita tidak akan melepaskan kita. Mungkin yang menanti kita adalah hukuman tanpa batas. Daripada itu, lebih baik kita mati. Mata Zhong San berkedip saat dia menatap langit malam di kejauhan. Zhong San jelas tentang urusan internal klan Zhong. Dia tahu bahwa begitu mereka meninggalkan medan perang, keberadaan mereka tidak akan ada nilainya. Di medan perang, semuanya ahli. Namun, bagaimana jika mereka meninggalkan medan perang dan memasuki medan perang tertinggi? Apa itu? Di sana, ada banyak dewa surgawi. Apa gunanya ahli yang murni? Bagaimana klan Zhong bisa menyelamatkan mereka? Mungkin, satu-satunya yang memiliki secerca harapan adalah Zhong San. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi God King. Ada pun yang lainnya. Apa perbedaan antara mati di sini dan mati di medan perang tertinggi? Zhong San memasang ekspresi sedih di wajahnya. Mungkinkah ini tragedi hidup dalam klan besar? Mendengar kata-kata Zhong San dan mengetahui maksudnya, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Saya mengerti. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berbicara. Karena semuanya sudah terjadi, tidak ada cara untuk mengubahnya, bukan? Dan ini bukanlah hasil terburuk. Sebaliknya, Wang Chen terkejut dengan metode Zhong San. Zhong San tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sayangnya, dia memilih lawan yang salah. Aula Petapa Sembilan Surga. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen membentuk segel dan memanggil Aula Petapa Sembilan Surga. Kamu kembali. Ketika Wang Chen kembali ke keluarga Wang, hari sudah subuh. Melihat kembalinya Wang Chen, Sun Yifan dan yang lainnya, yang telah menunggu lama, bergegas untuk bertanya. Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak mengetahui apa yang terjadi tadi malam? Zhong San telah datang, dan dia benar-benar menemukan Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan banyak orang. Sayangnya, saat mereka bereaksi, Wang Chen dan Zhong San telah meninggalkan kediaman keluarga Wang dan kota Hong. Mengingat kekuatan Wang Chen dan Zhong San, bagaimana mereka bisa mengejar mereka? Oleh karena itu, menghadapi hasil seperti itu, keluarga Wang hanya bisa menunggu dan percaya pada Wang Chen. Penantian ini berlangsung sepanjang malam. Penantian ini membuat hati banyak orang menjadi tegang. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat. Tapi apakah luka Wang Chen sudah pulih sepenuhnya? Terlebih lagi, bagaimana kekuatan Zhong San bisa lemah? Semua ini akan menentukan hasil pertempuran ini. Baru pada saat ini, ketika mereka melihat Wang Chen kembali, banyak orang menghela nafas lega. Kembalinya Wang Chen membuat hati mereka tenang. Bagaimana dengan Zhong San? Di antara kerumunan, Yang Mulia Tian Sui, yang juga menunggu di sini, memandang Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi rumit. Kedatangan Zhong San di kota Hong tidak terduga. Yang Mulia Tian Sui tentu saja sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhong San di sini. Apakah dia ingin membunuh Wang Chen? Namun kini Wang Chen telah kembali. Itu jelas berarti Zhong San telah gagal. Karena dia telah gagal. Di mana Zhong San sekarang? Bagaimana kabarnya? Kata-kata Yang Mulia Tian Sui segera menenangkan kerumunan orang. Mata banyak orang terfokus pada Wang Chen. Ya, Wang Chen telah kembali, tapi bagaimana dengan Zhong San? Khususnya, anggota ras iblis yang hadir dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini karena Zhong San adalah seseorang yang harus dibunuh oleh iblis. Sekarang, apa hasil pertarungan antara Wang Chen dan Zhong San? Tidak ada yang lebih peduli daripada setan-setan ini. Zhong San. Dia meninggal. Melihat kerumunan yang prihatin di sekitarnya, Wang Chen memperhatikan Yang Mulia Tian Sui dan para iblis, dan berkata dengan ekspresi serius. Zhong San sudah mati. 3.326. Zhong San. Dia meninggal. Kata-kata Wang Chen menyebabkan keributan di tempat kejadian. Meski kembalinya Wang Chen sudah menjelaskan banyak masalah. Meskipun jelas bahwa dengan Wang Chen di pihak mereka, kemungkinan besar Zhong San akan binasa. Namun, mendengar Wang Chen secara pribadi menyampaikan berita kematian Zhong San, banyak orang masih terkejut dan sulit untuk tenang. Ini. Bahkan kelompok iblis yang sangat membenci Zhong San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbuka lebar. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi benar-benar mati. Wajah keagungan Hong pucat. Jika bukan karena supremasi darah surgawi yang mendukungnya, dia mungkin sudah terjatuh ke tanah. Tuan, Anda benar-benar membunuhnya. Melihat Wang Chen yang tenang, supremasi darah surgawi juga tidak bisa tenang. Wang Chen mengatakannya dengan terlalu mudah. Penampilan Wang Chen saat ini terlalu tenang. Tidak ada sedikitpun rasa kesusahan dan kelelahan setelah pertempuran besar. Namun, Wang Chen seperti ini mengklaim bahwa dia telah membunuh Zhong San. Bagaimana mungkin? Sulit untuk diterima dan sulit dipercaya. Ya, dia meninggal. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Satu sisi seharusnya jatuh. Pada akhirnya, yang terjatuh adalah dia, dan aku berdiri sampai akhir. Melihat ekspresi kaget semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Setelah itu, Wang Chen memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi tadi malam, serta apa yang terjadi antara dia dan Zhong San. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Masalah ini bahkan lebih penting untuk diketahui semua orang. Terutama para iblis, terutama supremasi darah surgawi dan yang lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Aku tidak menyangka Zhong San ini memiliki karakter seperti itu. Ketika Wang Chen selesai berbicara, Sun Yifan hanya bisa menghela nafas. Kita semua sepertinya meremehkan Zhong San. Mulut Black Robe bergerak-gerak, ekspresinya aneh. Sebagai anggota aliansi pembunuhan surga yang mengkhianati mereka, Zhong San adalah eksistensi yang hampir dijunjung oleh jubah hitam. Jadi, dia sudah lama mengetahui semuanya. Supremasi darah surgawi menertawakan dirinya sendiri. Awalnya, dia mengira diskusinya dengan Cikui sangat misterius, dan tindakannya kali ini cukup rahasia. Tapi, siapa yang mengira bahwa Zhong San telah lama mengetahui semuanya? Jadi, orang yang paling bodoh adalah dia, Cikui, dan yang lainnya. Supremasi darah surgawi dipenuhi dengan emosi. Sepertinya hubungan antara Zhong San dan keluarga Zhong tidaklah sederhana. Baik kecerdasan yang ditunjukkan keluarga Zhong maupun hal-hal yang dilakukannya tampak sedikit aneh. Baik kecerdasan yang ditunjukkan keluarga Zhong, maupun hal-hal yang dilakukannya aneh. Pada akhirnya, itu hanya keluarga Zhong. Mungkin ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bisa. Kita hanya bisa menunggu sampai kita tiba di medan perang tertinggi. Wang Chen sedang berpikir keras. Sepertinya kita tidak perlu lagi pergi ke aliansi pembunuhan surga. Setelah beberapa saat, Patriar Klan Iblis memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum masam. San, adalah. Siapa yang akan menjadi Chen, Chen, Ming? Tadi malam, setelah mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia Tian Sui, Ras Iblis memutuskan untuk mengikuti Wang Chen ke Heaven Murder Alliance hari ini. Mereka akhirnya harus berurusan dengan Zhong San dan keluarga Zhong. Namun, hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Zhong San membunuh semua orang dari keluarga Zhong. Zhong San dibunuh oleh Wang Chen. Ini benar-benar hal yang tidak terbayangkan. Namun, hal itu benar-benar terjadi begitu saja. Memikirkan hal ini, membuat seseorang menghela nafas. Ekspresi wajah para leluhur Iblis berubah menjadi aneh dan rumit. Kalau begitu, mari kita mulai mengambil alih kekuatan aliansi pembunuhan langit. Kakak Sun, kamu akan bertanggung jawab atas ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Sun Yifan. Kematian Zhong San dan kehancuran keluarga Zhong berarti aliansi pembunuhan langit akan segera berakhir. Yang tersisa hanyalah beberapa hal rumit, seperti Ras Iblis dan supremasi darah surgawi. Wang Chen tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Cukup menyerahkan masalah ini pada Sun Yifan. Hari ini, saya akan melakukan perjalanan ke keluarga Song. Wang Chen memandang Sun Lin dan berkata, Sudah waktunya melakukan perjalanan ke keluarga Song. Setelah pertarungan dengan Sun Lin, Wang Chen mendapat ide untuk melakukan perjalanan ke keluarga Song. Sayangnya, Wang Chen berpacu dengan waktu selama periode waktu ini. Bahkan seluruh keluarga Wang berpacu dengan waktu. Musuh terbesar mereka adalah waktu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke keluarga Song? Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang semuanya telah berakhir, seluruh medan perang berada di depan keluarga Wang. Wang Chen akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Medan perang. Saat dia melihat sebidang tanah ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Percakapan tadi malam dengan Yosin Yan membuat Wang Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini, musuh Wang Chen masih waktu. Sebelum meninggalkan medan perang, masih banyak hal yang harus dilakukan Wang Chen, bukan? Keluarga Song adalah tempat yang harus dia tuju. Keluarga Song. Ya, ada baiknya Anda melakukan perjalanan ke sana. Mendengar kata-kata Wang Chen, para leluhur dari empat keluarga besar sedikit terkejut, lalu mereka berkata sambil berpikir. Hahaha, karena patriar keluarga Wang ingin datang, kami tentu saja menyambutmu. Salah satu leluhur keluarga Zan tertawa keras. Aku akan kembali ke keluarga bersamamu. Zan Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu mengapa Wang Chen ingin pergi ke keluarga Song. Oleh karena itu, Zan Lin tahu bahwa sudah waktunya dia menemani Wang Chen kembali. Aku akan pergi juga. Wang Yan menambahkan setelah kata-kata Zan Lin. Wang Yan memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Dia tahu apa yang ingin ditemukan Wang Chen dalam keluarga Zan. Hal ini sangat penting bagi Wang Chen. Namun, hal yang sama terjadi pada Wang Yan. Jangan lupa, Wang Yan adalah kakak laki-laki Wang Chen. Keduanya memiliki darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Keduanya merupakan keturunan keluarga Wang. Lebih tepatnya, darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah keluarga Zan. Ada beberapa hal yang Wang Yan tidak bisa biarkan Wang Chen hadapi sendirian. Baiklah, karena itu masalahnya, kalian berdua harus pergi bersama. Jangan khawatir, saya akan menanganinya. Mendengar perkataan Wang Chen dan Wang Yan, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, api perang akhirnya padam. Di medan perang, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi keluarga Wang. Yang tersisa hanyalah hal-hal sepele. Dengan bantuan Sun Yifan dan Yosin Yan, itu sudah cukup. Terlebih lagi, KR telah kembali. Dan Gu Yue, Ji Sueling, dan yang lainnya. Hal ini memungkinkan Sun Yifan menangani masalah selanjutnya dengan mudah. Segera, setelah berdiskusi, masalah tersebut diselesaikan. Tidak ada waktu untuk kalah. Setelah berdiskusi, Wang Chen dan Wang Yan pergi bersama Zan Lin sore itu. Mereka meninggalkan keluarga Wang dan langsung menuju keluarga Zan yang misterius. Pada hari kedua setelah Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan keluarga Wang, medan perang sekali lagi dilanda badai. Ya Tuhan, persatuan pembunuh surga. Saya tidak menyangka persatuan pembunuh surga akan menyerah kepada keluarga Wang. Cek, cek, cek. Pernahkah kamu mendengarnya? Persatuan pembunuh surga telah mulai melakukan reorganisasi dan bersiap untuk mundur dari aliansi sembilan kota. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Saya tidak menyangka akan berakhir begitu saja. Meskipun serikat pembunuh surga tidak sekuat keluarga Wang, hanya merekalah yang bisa bersaing dengan keluarga Wang, bukan? Mengapa mereka menyerah begitu saja? Saya tidak bisa membayangkannya. Bukankah begitu? Baru kemarin, saya mendengar bahwa keluarga Wang siap pindah. Saya tidak menyangka akan berkembang sedemikian rupa hari ini. Orang-orang di medan perang menjadi gempar. Karena hari ini, ketika orang-orang ini bangun, mereka terkejut menemukan berita yang melanda medan perang. Berita ini datang dari aliansi sembilan kota. Berita ini tentang Heaven Murder Union. Ternyata kemarin sore, keluarga Wang tiba-tiba datang ke aliansi sembilan kota. Ketika semua orang mengira perang besar akan pecah, siapa yang mengira segalanya akan begitu damai? Kemudian, muncul kabar bahwa aliansi sembilan kota kembali berada di tangan keluarga Wang. Keluarga Wang mulai mengatur kembali persatuan pembunuhan surga. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam akan mengetahui apa yang diwakili oleh semua ini. Mulai sekarang, persatuan pembunuh surga. Tidak akan ada lagi. Mulai sekarang, keluarga Wang akan menjadi yang terkuat. Sebuah era baru telah dimulai. Seorang raja telah tiba di era baru ini. Bagaimana keluarga Wang melakukan semua ini? Terlalu banyak orang yang ragu. Saya mendengar bahwa Zhong San dibunuh oleh keluarga Wang. Sepertinya berita ini tidak buruk. Jika Zhong San ada di sana, persatuan pembunuh surga tidak akan ada tanpa pemimpin. Ya, Zhong San dibunuh oleh Wang Chen. Hal ini secara langsung menyebabkan persatuan pembunuh surga tidak memiliki pemimpin, dan keluarga Wang mengambil kesempatan untuk mengatur ulang mereka. Saat badai ini masih menyebar, ketika banyak orang ragu, berita lain datang, yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Zhong San dibunuh oleh Wang Chen. Berita ini menyebabkan keributan. Keheranan dan keterkejutan, tapi sepertinya itu masuk akal. Sepertinya keraguan di hati banyak orang telah terpecahkan. Ternyata alasan Heaven Murder Union diserap oleh keluarga Wang adalah karena pemimpin mereka, Zhong San, terbunuh. Itu sebabnya situasi saat ini terjadi, bukan? Semua orang akhirnya mengerti. Tapi kemudian, mereka malah lebih terkejut lagi. Seberapa kuatkah Wang Chen ini? Seberapa kuatkah Zhong San? Orang harus tahu bahwa selama Perang Suci, Zhong San telah memaksa pemimpin pavilion pembunuh naga, Li Xiong mundur. Namun, ahli seperti itu dibunuh oleh Wang Chen tanpa ada yang mengetahuinya. Betapa kuatnya Wang Chen. Ketika berbicara tentang Wang Chen, terlalu banyak orang yang diliputi rasa takut. Mungkin, di medan perang saat ini, Wang Chen adalah pencegah terbesar. Selama Wang Chen ada, tidak ada yang berani melawan keluarga Wang. Mereka yang menentang keluarga Wang semuanya merupakan pelajaran berdarah yang bisa dipetik. Metode penindasan yang dilakukan Wang Chen membuat orang bergidik. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi Wang Chen yang semakin kuat dan menakutkan, siapa yang berani berpikir. Memikirkan hal ini, suasana seluruh medan perang, setelah keributan awal, berangsur-angsur menjadi aneh. Menghadapi Tuan baru, keluarga Wang, banyak orang diam. Di era baru ini, kemana mereka harus pergi? Arus bawah melonjak di bawah medan perang. Namun, arus bawah ini tidak memiliki banyak aura mesiu. Yang lebih aneh lagi adalah keheningan. Kemudian, secara bertahap, banyak kekuatan mulai mengambil tindakan. Ketika keluarga Wang sekali lagi kembali ke aliansi sembilan kota dan mengumumkan bahwa mereka telah mencapai puncak, di dalam medan perang, kekuatan-kekuatan yang dianggap berpengaruh sudah mulai menghubungi keluarga Wang. Kelahiran Tuan baru selalu membuat orang was-was dan penuh godaan. Bagaimana seharusnya struktur baru medan perang dibagi? Tuan yang memutuskan. 3.327 Angin musim dingin membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Namun, pada hari musim dingin ini, medan perang ditakdirkan menjadi gelisah. Dengan datangnya era baru dan kedatangan keluarga Wang, penguasa baru, suhu di medan perang terus meningkat. Terutama setelah aliansi pembunuhan surga berintegrasi tanpa perlawanan apapun, semua orang tahu bahwa era baru telah tiba. Semua orang tahu bahwa ini adalah era milik keluarga Wang. Dalam sekejap, keluarga Wang menjadi pusat medan perang. Dalam sekejap, keluarga Wang menjadi bintang yang paling menarik perhatian. Apakah aliansi pembunuhan surga telah terintegrasi? Pada hari ke-10 setelah Wang Chen meninggalkan keluarga Wang, Sun Yifan bertanya pada jubah hitam dan yang lainnya di aula keluarga Wang. Integrasi sudah selesai, Zhong San telah jatuh, dan kekuatan keluarga Zhong telah runtuh. Sekarang, aliansi pembunuhan surga seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mendengar perkataan Sun Yifan, jubah hitam yang baru saja kembali dari aliansi 9 kota menghela nafas lega, seolah-olah dia telah kembali ke keluarganya. Kelelahannya terhapus oleh desahan ini. Dengan pengaturan kita, aliansi 9 kota sekali lagi berada di tangan kita. Yosin Yan menambahkan, Yosin Yan secara pribadi telah menindaklanjuti masalah ini. Tentu saja, dialah yang paling jelas tentang masalah ini. Mem, itu bagus. Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan mengangguk sambil berpikir. Baru-baru ini, medan perang sedang bergejolak. Saya dengar banyak tempat yang terbakar. Sun Yifan tersenyum tipis. Dengan hancurnya gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, dan kenaikan keluarga uang. Medan perang ini sedang menghadapi babak perombakan baru. Situasi umum tidak akan berubah, tetapi arus bawah yang muncul dalam kegelapan telah meletus. Hal ini terutama berlaku untuk persaingan antara kekuatan-kekuatan kecil, yang bahkan lebih ketat. Setiap kali seorang raja diganti, itu berarti bangkitnya kekuatan baru. Sun Yifan sangat jelas tentang hal ini. Saat ini, medan perang berada dalam periode seperti itu. Mem, memang banyak tempat yang sedang bergejolak. Banyak kekuatan kecil yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Banyak orang telah menghubungi kami, berharap berada di bawah kami dan mencapai hal-hal hebat. Seorang tetua dari keluarga Zhu memandang Sun Yifan dan bergumam. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke keluarga Wang, berharap bisa bertemu Wang Chen dan Sun Yifan. Wang Chen meninggalkan keluarga Wang dan pergi ke keluarga San. Sepuluh hari telah berlalu. Namun, orang luar tidak mengetahuinya. Adapun Sun Yifan. Dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Mungkin tidak masalah bagi Sun Yifan jika dia tidak melihat orang-orang ini. Karena, ketika situasi secara keseluruhan stabil, meskipun terjadi perang, hal itu tidak akan membakar keluarga Wang. Ini adalah tren yang tidak dapat diubah. Yang dibutuhkan keluarga Wang adalah menjadi diri mereka sendiri. He he, benar saja, semua jenis monster dan iblis telah melompat keluar. Sun Yifan mengungkapkan ekspresi menghina ketika dia mendengar kata-kata tetua keluarga Su. Orang-orang yang kami atur mengambil tindakan. Sun Yifan sedang berbicara dengan Yosin Yan. Mereka sudah mulai. Sebagian besar dari orang-orang ini secara diam-diam dihubungi oleh kami ketika kami masih berada di aliansi sembilan kota. Mereka telah melakukan banyak upaya selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka bahkan membantu kami mengendalikan aliansi sembilan kota. Sudah waktunya bagi mereka untuk memetik hasilnya. Kata Yosin Yan. Datangnya era baru pasti akan dibarengi dengan bangkitnya kelompok kekuatan baru. Sun Yifan memahami hal ini, begitu pula Yosin Yan. Medan perangnya sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, mereka tidak dapat menjangkau setiap sudut medan perang. Keluarga Wang tidak memiliki tenaga atau kemampuan untuk melakukannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan gunung suci dan pavilion pembantaian naga tidak dapat mencapai puncaknya. Terlebih lagi, hal itu tidak realistis. Jika keluarga Wang benar-benar melakukannya, mereka hanya akan diserang. Oleh karena itu, Sun Yifan dan Yosin Yan tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan hal ini terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka hanya bisa menyaksikan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ini bukanlah hasil yang diinginkan keluarga Wang. Sun Yifan tidak bisa menjangkau setiap sudut medan perang, tapi dia bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Itu sudah cukup. Dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan cukup banyak teman. Kuenya sangat besar, dan tidak ada yang bisa memakannya dalam satu gigitan. Sungguh luar biasa bisa makan satu gigitan. Lebih baik membaginya dengan orang lain. Oleh karena itu, Sun Yifan, Yosin Yan, dan Wang Chen sudah mulai membuat pengaturan. Misalnya, kekuatan yang diam-diam dihubungi keluarga Wang selama bertahun-tahun. Orang-orang ini mungkin tidak mengungkapkan diri mereka di masa lalu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah banyak membantu keluarga Wang. Yang paling jelas adalah bagaimana keluarga Wang mampu mengendalikan aliansi sembilan kota ketika mereka tidak memiliki banyak yayasan. Pada akhirnya, mereka bahkan menelan aliansi sembilan kota. Itu bukan karena keluarga Wang begitu kuat, juga bukan karena aliansi sembilan kota tidak berguna. Hanya karena kekuatan-kekuatan ini telah memainkan peran penting dalam kegelapan maka mereka mampu melakukannya. Sekarang keluarga Wang telah memakan kue terbesar, orang-orang ini tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dengan cara ini, hal itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan mereka. Dan pembayaran kembali keluarga Wang kepada mereka segera datang. Pelunasan ini sekarang, biarkan orang-orang ini memperluas wilayah dan kekuatan mereka sepuasnya. Biarkan mereka menjadi lebih kuat, biarkan mereka bangkit. Dan ketika orang-orang ini bangkit, mereka akan menjadi senjata terkuat keluarga Wang. Saat itu, bukankah pasukan bawahan di bawah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga juga melakukan hal yang sama. Namun, langkah catur Sun Yifan lebih besar dari mereka. Ya, orang-orang ini telah mengumpulkan banyak kekuatan, seolah-olah mereka sedang menunggu momen ini muncul. Sekarang mereka tidak bermoral, mereka berkembang dengan cepat. Beberapa dari mereka adalah kekuatan kelas satu atau kuasi kelas satu, dan kekuatan mereka tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Breaking Skyblade, yang telah kembali dengan Black Robey, berkata dengan suara yang dalam. Haruskah kita memikirkan kecepatan perluasan kekuatan ini, Breaking Skyblade mengerutkan kening. Dia merasa khawatir. Haruskah dia menahan diri? Kekuatan-kekuatan ini tampaknya berada di bawah kendali keluarga Wang, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak ambisius? Sayangnya, mereka tidak bisa melepaskan ambisinya saat ini. Tetapi bagaimana jika mereka menunggu sampai suatu hari mereka cukup kuat? Memelihara harimau hanya untuk mengundang musibah sudah berkali-kali terjadi. Breaking Skyblade tidak ingin hal itu terjadi padanya. Menahan. Mengapa kita harus menahan mereka? Jika mereka ingin berkembang, biarkan mereka berkembang. Mereka dapat memperluas sebanyak yang mereka bisa. Bukankah itu bagus? Mendengar keraguan-raguan Breaking Skyblade, Sun Yifan tahu apa yang dia khawatirkan. Sambil tersenyum, Sun Yifan menyipitkan matanya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di depan kekuatan absolut. Bahkan mereka pun tidak. Sun Yifan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Sun Yifan dan melihat ekspresinya. Breaking Skyblade membuka mulutnya, namun akhirnya menutupnya dan memilih untuk tetap diam. Siapakah Sun Yifan? Mereka sangat mengenalnya. Jika Sun Yifan tidak khawatir, apalagi yang perlu mereka khawatirkan. Itu benar. Sebelum Sun Yifan mengambil keputusan ini, dia pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Faktanya, Sun Yifan sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika itu masalahnya, apalagi yang perlu mereka khawatirkan. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, selama mereka memiliki kekuatan absolut, orang-orang ini harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Dengan keyakinan Sun Yifan, kekhawatiran terakhir di hati setiap orang telah hilang. Biarkan mereka bertarung. Ini tidak akan memakan waktu lama. Itu hanya pergantian kekuatan. Kami hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Mari kita lihat apakah ada bajingan yang ingin mempermainkannya. Bukan. Melihat kerumunan sudah meredah, Sun Yifan menambahkan sambil tersenyum. Terkesiap. Kata-kata Sun Yifan membuat banyak orang terkesiap. Mereka bergidik saat menatap mata Sun Yifan. Pada saat ini, semua orang menyadari. Sun Yifan berusaha memancing ular itu keluar dari lubangnya. Keluarga Wang telah menguasai seluruh medan perang. Mereka telah menggantikan gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, dan menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kekuatan tersembunyi dengan ambisi liar. Sun Yifan bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Langkah ini kejam. Memikirkan hal ini, mata banyak orang bersinar karena kegembiraan setelah kejutan awal. Meskipun langkah ini kejam, namun juga mengasihkan. Bukankah ini bagus? Setelah rencana Sun Yifan, posisi keluarga Wang dalam aliansi akan stabil seperti gunung Tai setidaknya selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tidak ada yang berani menggoyahkannya. Faktanya, sebelum datangnya era besar berikutnya, selama keluarga Wang tidak mengadili kematian, mereka akan baik-baik saja. Oh iya, apakah kamu sudah membereskan tempat suci gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga? Saat semua orang bersemangat, Sun Yifan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ada beberapa hal dan beberapa kata yang tidak boleh dilebih-lebihkan. Tidak perlu melanjutkan, semua orang sangat menyadarinya. Sekarang, Sun Yifan lebih memikirkan masalah lain. Semuanya sudah beres. Namun, kita masih perlu membahas cara mengaturnya. Yosin Yan berkata dengan suara rendah. Tempat suci gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga yang disebutkan Sun Yifan telah diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah mengambil alih. Semua orang menyadari hal ini. Namun, berapa banyak faksi yang ada dalam aliansi keluarga uang? Keluarga uang tentu saja adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Setelah itu, ada empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Mo, keluarga Singchen, sekolah Singchen, ras iblis, ras binatang buas. Faksi-faksi ini membentuk aliansi keluarga uang yang kuat saat ini. Namun, dengan banyaknya faksi, bagaimana mereka akan mengatur dua tempat suci? Ini juga yang menjadi perhatian semua orang. Banyak orang yang memperhatikan pembagian manfaat di bidang ini. Jika pendistribusiannya tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan keributan lagi. Bahkan Yosin Yan tidak berani mengambil keputusan mengenai masalah ini. Bahkan Sun Yifan pun tidak. Hal ini perlu dibicarakan dengan baik. Ya, aku tahu, kepala keluarga memberitahu ku tentang hal ini sebelum dia pergi. Kepala keluarga belum kembali, tapi saya tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimana kalau begini, biarkan semua orang datang ke sini besok untuk mendiskusikannya. Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan sedikit mengernyit. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara rendah. Semakin kritis momennya, semakin tidak berani gegabuh. Gunung Sainte, Pavilion Pembantaian Naga, 3328 Keesokan harinya, di Aula Utama Keluarga Wang. Sudut mulut Sun Yifan melengkung membentuk senyuman saat dia melihat kerumunan orang meninggalkan Aula. Namun, entah kenapa, senyuman ini terasa sedingin es bagi Liusin Yan, yang berdiri di sampingnya. Yosin Yan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Sun Yifan. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan tiba-tiba bertanya saat Yosin Yan terdiam. Di Aula Utama, hanya ada Sun Yifan, Yosin Yan, dan K.R. Sun Yifan tidak menyembunyikan apapun dari Yosin Yan dan K.R. Apa maksudmu? Apakah ini tentang distribusi manfaat? Atau sikap terhadap orang-orang itu? K.R. bertanya dengan rasa ingin tahu begitu Sun Yifan menyelesaikan kalimatnya. Matanya melihat sekeliling, membuatnya sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Semuanya baik-baik saja, katakan padaku. Sun Yifan tersenyum. Hem, mengenai distribusi manfaat, sulit untuk mengatakannya. Tampaknya adil, tetapi keluarga Wang tampaknya semakin berkurang. K.R. cemberut. Itu benar. Hari ini, atas permintaan Sun Yifan, empat keluarga besar, keluarga Zan, empat tanah suci, ras iblis, sekolah Singchen, keluarga Sing Yue, ras iblis. Anggota inti dari kekuatan ini berkumpul di Aula Utama Keluarga Wang. Mereka sedang mendiskusikan pembagian manfaat. Secara khusus, mereka mulai mendiskusikan bagaimana dua tanah suci, gunung suci dan pavilion pembantaian naga, akan mengambil alih. Hasilnya sudah keluar. Namun, prosesnya tentu sulit. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, mereka nyaris tidak mencapai kesepakatan. Keluarga Wang memimpin empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Mo, dan keluarga Sing Yue untuk mengambil alih gunung Sainte. Adapun pavilion pembunuh naga, itu untuk sementara didistribusikan ke ras iblis, ras binatang, sekolah Singchen, dan aliansi pembunuhan surga. Adapun aliansi sembilan kota, mereka membaginya secara detail. Selain kota Kian, kota-kota lainnya didistribusikan ke berbagai kekuatan. Ini adalah hasil akhirnya. Namun, dari sudut pandang KR, keluarga Wang tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan. Kita harus tahu bahwa kali ini, keluarga Wang mampu mencapai ketinggian seperti itu karena keluarga Wang. Terutama aliansi sembilan kota yang dibangun oleh keluarga Wang sedikit demi sedikit. Bukankah pemimpin aliansi keluarga Wang adalah keluarga Wang? Berapa banyak usaha yang dilakukan Sun Yifan dan Wang Chen? Namun pada akhirnya keluarga Wang tidak mendapatkan banyak manfaat. Setidaknya, aliansi sembilan kota hampir menyerah. Bahkan jika itu adalah gunung Sainte. Seberapa besar yang dapat dikendalikan oleh keluarga Wang? Dalam pandangan KR, dan bahkan dalam pandangan banyak anggota keluarga Wang, keluarga Wang dari aliansi sembilan kota tidak akan berani mengklaim kepemilikan. Namun, paling tidak, mereka harus merobohkan dua kota, atau bahkan menduduki sepertiganya, bukan? Adapun gunung Sainte, keluarga Wang seharusnya menjadi keluarga yang dominan, bukan? Namun, bagaimana dengan sekarang? Berapa banyak kekuatan yang berkumpul di gunung Sainte? Bagaimana keluarga Wang bisa menjadi keluarga dominan? Aliansi sembilan kota hanya memiliki satu kota tersisa. Ini bahkan tidak sebaik distribusi iblis. Setidaknya, iblis memiliki satu kota di aliansi sembilan kota. Lebih penting lagi, keluarga Wang telah memberikan kota Hong kepada para iblis. Adapun binatang buas, selain satu kota di aliansi sembilan kota, ada juga kota Lin dan kota Chang. Keluarga Yu di Gunung Naungan juga terpecah di antara yang lain. Tidak peduli apa, keluarga Wang menderita kerugian besar. Tidak mengherankan kalau si eksentrik nyaris melonjak marah. Jika bukan karena penindasan Sun Yifan, apakah si eksentrik akan tenang? Hal ini juga membingungkan KR. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Sun Yifan. Kita harus tahu bahwa jika distribusinya berjalan seperti ini, keluarga Wang akan kehilangan dominasinya. Ini jauh dari tujuan keluarga Wang. He he, mereka memang menderita kerugian besar. Sun Yifan menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata KR. Bagaimana menurutmu? Sun Yifan memandang Yosin Yan yang sedang berpikir keras. Mungkin tidak ada yang bisa kita lakukan. Yosin Yan bergumam pada dirinya sendiri, aliansi keluarga Wang kita agak berantakan. Semua orang sangat menyadari mengapa mereka berkumpul di sini. Itu semua karena Saudara Chen. Jika Saudara Chen ada di sini hari ini, kita dapat menekan mereka dan memperjuangkan lebih banyak manfaat. Namun, karena Saudara Chen tidak ada di sini, orang-orang itu tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Terlebih lagi, dengan manfaat yang begitu besar di hadapan mereka, tidak ada yang akan mundur. Kalau kita tidak berinisiatif untuk menderita kerugian, saya khawatir kita tidak bisa membagikan manfaatnya. Jika kita tidak hati-hati, aliansi keluarga Wang akan berantakan. Itu akan menjadi bencana. Yosin Yan menghela nafas. Dia tahu kenapa Sun Yifan rela menderita kerugian sebesar itu. Itu karena keluarga Wang mungkin tampak kuat, namun dalam hal kendali sebenarnya, mereka masih kurang. Pada saat ini, jika aliansi klan Wang hancur, situasi saat ini akan runtuh dalam sekejap. Keluarga Wang tidak punya pilihan selain menoleransinya. Yang terpenting, mereka tahu bahwa Saudara Chen akan segera pergi. Jika Saudara Chen masih berada di medan perang, orang-orang ini tentu akan lebih berhati-hati. Namun, mereka tahu betul bahwa Saudara Chen tidak akan bertahan lama di medan perang. Mungkin dia akan meninggalkan medan perang saat kembali dari kediaman San. Bahkan jika dia tidak segera pergi, itu tidak akan menyita banyak waktunya. Begitu Saudara Chen pergi, kerjasama mereka dengan keluarga Wang tidak akan ada gunanya. Bagaimana mereka bisa mundur sekarang? Yosin Yan berkata dengan cemas. Ada beberapa hal yang pada akhirnya tidak diakatakan. Bisa dibilang arus bahwa pertemuan hari ini sudah melonjak. Siapapun dapat melihat bahwa keluarga Wang tidak semewah yang terlihat di permukaan. Ya, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Selalu ada arus bawah. Beberapa orang tergoda untuk mengambil tindakan ketika melihat kepala keluarga pergi. Ambisi itu tidak bisa dikuburkan di negeri ini. Ekspresi Sun Yifan dingin dan senyum dinginnya menyebar. Sekarang bukan waktunya untuk perpecahan. Mereka menginginkan manfaat. Berikan pada mereka. Mereka menginginkan manfaat. Berikan pada mereka. Kami mampu membelinya. Sun Yifan tiba-tiba menaikkan nada suaranya dan mendengus dingin. Secara tidak jelas, dia tidak berusaha menekan jejak amarah itu. Ekspresi Sun Yifan menggugah pikiran saat dia melihat keluar Aula. Jadi bagaimana jika ada manfaat di depan kita? Siapa yang akan tertawa terakhir? Itu kuncinya. Ada pun beberapa orang. He he. Sun Yifan tertawa dingin. Lalu, dia melihat ke arah Yosin Yan dan KR. Keputusan hari ini juga merupakan keputusan kepala keluarga. Ini adalah kesimpulan yang dia berikan padaku sebelum dia pergi. Sun Yifan menghela nafas saat memikirkan Wang Chen. Sebelum Wang Chen berangkat ke kediaman San, dia berdiskusi rahasia dengan Sun Yifan di ruang kerja. Dulu, Sun Yifan lah yang menangani semua keputusan di keluarga Wang. Namun, siapa yang tahu bahwa Wang Chen adalah inti keluarga yang sebenarnya? Sun Yifan adalah ahli strategi dan strategi. Namun, seringkali, pandangan ke depan Wang Chen tidak kalah dengan Sun Yifan. Misalnya saja masalah ini. Sebelum meninggalkan keluarga Wang, Wang Chen berdiskusi rahasia dengan Sun Yifan. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Ini juga alasan mengapa Wang Chen menarik kesimpulannya. Saat ini, keluarga Wang perlu bersabar dan memulihkan tenaga. Beberapa orang harus menjadi gila untuk menghancurkan mereka. Apakah kamu tahu mengapa kamu membuat keputusan ini? Sun Yifan memandang KR yang marah dan bertanya. Mengapa? KR memutar matanya dan bertanya. Gunung Sainte adalah yang diinginkan kepala keluarga. Sun Yifan tersenyum. Setelah jeda, Sun Yifan melanjutkan. Lagi pula, pengaturan ini adalah yang terbaik. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Kali ini, senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Beritahu saya. Ketertarikan KR terguncang dan dia segera berkata. Kepada vaksi mana Mount Sainte ditugaskan. Mata Yosin Yan berbinar saat dia melihat ke arah KR dan bertanya. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Infinix, dan keluarga Star Moon. Selain itu, mereka juga menerima beberapa keluarga yang awalnya merupakan anggota Gunung Sainte. KR bergumam. Hm. KR sadar. Bukankah ini anggota asli Gunung Sainte? Itu benar. Kalau dipikir-pikir seperti ini, bukankah ini anggota asli Gunung Sainte? Hanya keluarga Teng yang hilang. Namun, ada tambahan keluarga Wang, bukan? Wang Chen ingin menciptakan kembali kejayaan Gunung Sainte. Itu benar. Ini Gunung Sainte yang asli, tapi juga bukan Gunung Sainte yang asli. Yosin Yan menghela nafas. Namun, dengan sangat cepat, jejak kerinduan muncul di matanya. Sepertinya kita sudah menyerah pada pavilion pembantaian naga, tapi kita fokus pada Gunung Sainte. Oke. Sepertinya Gunung Sainte yang sekarang adalah Gunung Sainte yang asli, namun berbeda sekarang. Sepertinya bagian keuntungan yang didapat keluarga Wang sangat kecil, namun nyatanya, ini adalah situasi terbaik yang bisa dihadapi keluarga Wang. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Ini situasi terbaik. Ah, aku tahu. KR tercerahkan. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Zu pasti akan bekerja sama dengan kita. Dengan Anda di keluarga Ryu, tentu saja tidak perlu mengatakan apapun. Jika ada orang di aliansi keluarga Wang yang bisa dijatuhi hukuman ke keluarga Wang, hanya keluarga Zu dan keluarga Ryu yang tidak bisa, bukan? Bahkan keluarga Star Moon pun tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam secara alami tidak akan melakukan apapun. Dan keluarga Zan. Kali ini, Wang Chen tidak hanya pergi ke keluarga Zan untuk melihatnya, bukan? Artinya lima keluarga besar sudah dalam kendali kita. Ada pun empat tanah suci, hubungan antara Clearstream Pavilion dan kami tidak perlu diragukan lagi. Tiga tanah suci lainnya tidak memiliki banyak keinginan untuk bersaing. Sebelumnya di Gunung Sainte, keempat tanah suci sangat low profile. Sekarang, mereka secara alami tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Artinya Gunung Sainte benar-benar ada dalam kendali kita. Dengan kami sebagai pemimpin, hal itu tidak diragukan lagi. Jika kita, kekuatan utama, seperti ini, gelombang apa yang dapat dilakukan oleh beberapa keluarga yang tersisa. Mereka tidak boleh punya ambisi apapun, bukan? Dalam hal ini, Gunung Sainte adalah Gunung Sainte kami. Ini sebanding dengan Gunung Sainte di Tanah Suci sebelumnya. Dengan kekuatan ini, kita berdiri di puncak, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan kita, bukan? KR tercerahkan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Gunung Sainte sudah berada dalam kendali keluarga Wang. Kami memikirkan hal ini, dan orang-orang itu tentu saja juga memikirkannya. Namun, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat kami menguasai Gunung Suci. Karena keluarga Wang kami memberikan konsesi terbesar. Manfaat yang seharusnya menjadi milik kita semua diberikan kepada orang-orang itu. Bagaimana mereka bisa menolak pengaturan akhir kita? Hehehe, Wang Chen itu memang bajingan. Pantas saja orang-orang itu memandang kami dengan aneh padahal mereka sangat antusias dengan manfaatnya. Sekelompok orang pintar, kali ini mereka menderita kerugian. Keluarga Wang kami sepertinya menderita kerugian kali ini. Namun kenyataannya, kami telah mencapai tujuan kami untuk menjadi yang terkuat. Jejak ketidakpuasan terakhir di wajah KR terhapus. Ternyata pembagian manfaat kali ini sudah direncanakan oleh Sun Yifan dan Wang Chen. Ternyata Wang Chen dan Sun Yifan sudah mempersiapkan segalanya. Namun KR tidak percaya bahwa segala sesuatunya sesederhana itu. Pengaturan mendalam apa lagi yang ada? 3329 Mendengar penjelasan Sun Yifan, keraguan di wajah KR menghilang dan dia tersenyum. Tak heran ketika manfaat dibagikan, banyak masyarakat yang terlihat resah. Jelas sekali, meski keluarga Wang sepertinya menderita kerugian besar, kenyataannya mereka telah menguasai Gunung Sainte sepenuhnya. Ini seperti mengendalikan separuh langit medan perang. Karena itu, posisi keluarga Wang tidak dapat dikoyahkan. Tidak diragukan lagi, keluarga Wang yang sepertinya menderita kerugian telah menyelesaikan reorganisasi. Mereka telah menetapkan posisi mereka sebagai penguasa untuk waktu yang lama. Ada pun sisi lainnya. Tanah suci pavilion pembantaian naga sepertinya telah diserahkan, tapi bagaimana situasi sebenarnya? He he, bukan hanya Gunung Sainte saja yang kami runtuhkan. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga sedang tidak bersenang-senang, kan? Sekolah Singchen ditempatkan di pavilion pembantaian naga. Saudara Sun, kamu dan Wang Chen benar-benar jahat. Eksistensi macam apa sekolah Singchen itu? Tidaklah aneh untuk mengatakan bahwa ini adalah taman belakang Wang Chen. Seluruh sekolah Singchen pada dasarnya berpikir bahwa Wang Chen adalah wakil mereka. Karena itu, apakah perlu untuk mengatakan lebih banyak tentang hubungan mereka dengan keluarga Wang kita? Menempatkan sekolah Singchen pada dasarnya berarti mengubur paku di pavilion pembantaian naga. Dan orang-orang itu tidak bisa menolaknya. Terlebih lagi, ras iblis, ras binatang, dan bahkan aliansi pembunuhan surga. Hahaha, dengan ketiga kekuatan ini disatukan, akan aneh jika tidak ada konflik. Terutama aliansi pembunuhan surga dan ras iblis. Meski sudah terintegrasi, namun, masih terdapat beberapa kontradiksi di dalamnya. Terlebih lagi, aliansi pembunuhan langit secara praktis berada di bawah kendali kita. Kali ini, Anda membiarkan Sister Sinyan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan Heaven Murder Alliance. Anda pasti sudah mempersiapkan semua ini bukan? Dengan demikian, pasti ada arus bawah di pavilion pembantaian naga. Pihak kami tidak dapat ditembus, sementara pavilion pembantaian naga memiliki arus bawah. Dalam situasi seperti ini, setelah beberapa dekade, bukankah pavilion pembantaian naga akan ada di kantong kita? Cek cek cek, tindakan ini kejam. Pantas saja orang-orang itu terlihat jelek sekali meski mereka lebih unggul. Melihat semuanya dengan jelas, wajah KR memerah karena kegembiraan. Jelas sekali bahwa Sun Yifan dan Wang Chen kali ini agak terlalu kejam. Dengan langkah ini, itu hanyalah pembalikan situasi sepenuhnya, menekan semua benih bahaya. Dibandingkan dengan gambaran besarnya, apa gunanya mengawasi aliansi sembilan kota? Kota Lin, kota Hong, kota Chang. Kota-kota kecil ini. Baru pada saat itulah KR menyadari bahwa perbedaan cakrawala seseorang menentukan perbedaan persepsi seseorang. Di mata orang luar, keluarga Wang berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi kenyataannya, keluarga Wang mendapat banyak keuntungan. Seberapa besar manfaat yang diperoleh keluarga Wang dari integrasi ini? Mungkin manfaat ini tidak terlihat di permukaan. Namun, manfaat ini perlahan akan muncul di masa depan. Pada saat itu, orang-orang akhirnya akan melihat cahayanya, bukan? He he. Sun Yifan hanya tersenyum saat mendengar perkataan KR. Matanya yang dalam membuat mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Meskipun ras binatang dan iblis berhubungan baik dengan kita, ras iblis dan ras binatang masih berhubungan baik dengan kita. Namun, semua ini dibangun atas dasar bahwa Saudara Chen masih ada. Jika Saudara Chen pergi, kekuatan keluarga Wang akan sangat berkurang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Kami tidak memiliki niat untuk menyakiti orang-orang ini. Namun, kita harus waspada. Yosin Yan berkata sambil tersenyum. Inilah alasan mengapa mereka membuat serangkaian pengaturan ini. Apakah kamu tidak takut orang-orang itu akan berpura-pura ramah? KR masih sedikit khawatir. Tidak, jangan khawatir. Setidaknya tidak sekarang. Meski hasil akhirnya tak tertahankan bagi mereka. Namun, manfaat yang layak mereka dapatkan pun tidak kalah pentingnya. Itu masih di atas keuntungan mereka. Mereka tidak akan berpura-pura ramah. Terlebih lagi, karena hubungan antara klan iblis dan klan binatang, mereka tidak akan berpura-pura ramah kepada kita kecuali itu benar-benar diperlukan. Selama guru ada di sini, tidak akan ada masalah. Bahkan jika dia pergi ke Paramount Battlefield, kita masih memiliki kemampuan untuk menahan mereka. Sun Yifan sangat tenang menanggapi kekhawatiran KR. Sun Yifan tidak akan membuat pengaturan seperti itu jika dia tidak bisa mengendalikan semua ini. Sekarang, debunya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah memasuki Gunung Sainte. Sun Yifan bergumam pelan sambil menghela nafas. Ada kabar dari saudara Chen. Yosin Yan bertanya pada Sun Yifan. Dia pergi cukup lama, tidak ada berita untuk saat ini. Namun, menilai dari sikap keluarga Zan, guru tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Sun Yifan merenung. Wang Chen belum kembali, tidak ada kabar darinya juga. Namun, sikap keluarga Zan hari ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, bukan? Saya pikir tidak banyak waktu tersisa sebelum Tuan kembali, kan? Dia akan segera pergi ke Paramount Battlefield. Sun Yifan hanya bisa menghela nafas. Saya tidak menyangka keluarga Wang akan memberikan konsesi sebesar itu. Mungkinkah ada yang salah dengan aliansi keluarga Wang? Ketika aliansi keluarga Wang mulai memasuki pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte, orang-orang di medan perang menjadi gempar ketika mereka mengetahui tentang pembagian akhir keuntungan untuk aliansi keluarga Wang. Banyak masyarakat yang tidak percaya saat mengetahui pembagian manfaat. Terutama pembagian manfaat akhir untuk keluarga Wang. Mereka tidak percaya. Itu bukan karena keluarga Wang mendapat terlalu banyak keuntungan. Sebaliknya, masyarakat menjadi gempar karena keluarga Wang mendapat begitu sedikit sehingga sulit dipercaya. Aliansi sembilan kota hampir menyerahkan seluruh pavilion pembantaian naga. Keberanian macam apa itu? Semua orang tahu bahwa aliansi keluarga Wang memiliki banyak kekuatan. Namun, keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah yang paling terkenal. Mereka lah yang paling dikenal. Menurut pendapat banyak orang, keluarga Wang pasti akan menjadi yang teratas dalam pembagian manfaat. Namun, sepertinya keluarga Wang tidak mendapatkan keuntungan sebanyak yang diperoleh para binatang dan iblis. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Untuk sementara waktu, seluruh medan perang berada dalam kekacauan, dan rumor yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Banyak juga orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus. Di mata orang-orang itu, bagaimana keluarga Wang bisa menerima pembagian manfaat seperti itu? Jelas sekali, pertempuran tidak bisa dihindari. Namun, yang mengejutkan dan disesalkan semua orang. Namun konflik yang mereka bayangkan tidak muncul. Keluarga Wang diam-diam menerima pembagian seperti itu. Itu adalah bagian yang paling sulit dipercaya. Keluarga Wang sangat berani. Aliansi Sembilan Kota, Keluarga Gu, Keluarga Yu, Pavilion Pembantayan Naga, Gunung Sainte. Bukan suatu kebetulan bahwa keluarga Wang mampu menekan kekuatan-kekuatan ini dan mencapai ketinggian mereka saat ini. Benar, dengan kekuatan Wang Chen dan kecerdasan Sun Yifan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini memberi keluarga Wang kemungkinan yang tak terbatas. Keberanian yang ditunjukkan keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang awam. Untuk memberikan begitu banyak keuntungan tanpa ragu-ragu, saya kira hanya keluarga Wang yang memiliki keberanian seperti itu, bukan? Dibandingkan dengan keributan, ada beberapa orang pintar di medan perang. Di mata orang-orang pintar ini, keluarga Wang layak dihormati. Setelah mempelajari dengan cermat pembagian manfaat, orang-orang pintar ini tentu saja melihat sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, orang-orang ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keluarga Wang. Siapa bilang keluarga Wang kalah? Siapa bilang keluarga Wang ditindas? Itu tidak masuk akal. Akibat sebenarnya adalah keluarga Wang sepertinya kalah, namun kenyataannya, mereka mendapat banyak keuntungan. Melalui pembagian keuntungan yang tampaknya merugikan ini, keluarga Wang sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan mereka sepenuhnya dan mengambil sikap mendominasi. Jangan lupa, selain manfaat yang tampak di permukaan, seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Wang dalam kegelapan. Setidaknya, geng naga beracun yang telah diabaikan oleh banyak orang adalah salah satunya. Setelah geng naga beracun dihancurkan oleh keluarga Wang, keluarga Wang lah yang mengaturnya kembali. Bagaimana keluarga Wang bisa melepaskan kekuatan seperti itu? Mereka mungkin sudah berada di tangan keluarga Wang, bukan? Dengan jaringan geng naga beracun dan pengawal bayangan keluarga Wang yang menakutkan, siapa yang bisa meremehkan kekuatan ini? Orang-orang pintar ini tahu bahwa keluarga Wang benar-benar tak tergoyahkan. Hanya orang bodoh yang mengira keluarga Wang kalah. Hanya orang bodoh yang mengira keluarga Wang akan berada dalam kekacauan. Setidaknya, dalam 10 tahun ke depan, dengan sumber daya yang dikendalikan oleh keluarga Wang, selama keluarga Wang tidak mengatakan apa-apa, medan perang tidak akan kacau balau. Saat ini, era baru ini bisa dianggap telah sepenuhnya stabil. Fiuh! Di luar sedang terjadi badai. Dan di dalam medan perang, di tengah gunung yang luas, Wang Chen muncul. Berdiri di hutan ini, Wang Chen memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat ini. Melihat ruang beriak di belakangnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Keluarga Zan, he he, siapa sangka kalian bisa bersembunyi dengan baik? Keluarga Sing Yue, misterius. Saya khawatir keluarga Zan tidak kalah dengan keluarga Sing Yue, bukan? Inikah warisan yang ditinggalkan dewa sejati untuk kalian? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir setelah lapisan fluktuasi di ruang angkasa benar-benar hilang. Benar sekali, Wang Chen telah kembali dari keluarga Zan. Adapun lokasi sebenarnya keluarga Zan, tidak banyak orang di medan perang ini yang mengetahuinya. Seolah-olah keluarga Zan belum pernah ditemukan. Sebelumnya, Wang Chen dan Sun Yifan bahkan tidak tahu di mana keluarga Zan berada. Hingga saat ini, di bawah pimpinan Zan Lin, Wang Chen tiba di keluarga Wang. Dia memasuki tempat paling misterius di keluarga Wang dan memperoleh pemahaman baru tentang keluarga Zan. Keluarga Zan sama sekali tidak berada di medan perang ini. Atau lebih tepatnya, keluarga Zan seperti keluarga Shingyue. Mereka pada dasarnya membuka ruang kecil di dalam medan perang. Keluarga Zan menempati ruang tersendiri. Kekayaan macam apa ini? Fondasi macam apa ini? Hal ini membuat Wang Chen, yang pertama kali memasuki keluarga Zan, terkesiap kaget. Kemudian, Wang Chen menemukan beberapa hal dalam keluarga Zan yang membuatnya semakin terkejut. Ternyata pihak luar memang meremehkan keluarga Zan. Bahkan Wang Chen telah meremehkan keluarga Zan. Pasalnya, keluarga Zan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 3.330 Hanya mereka yang benar-benar memasuki keluarga Zan yang tahu seberapa kuat keluarga Zan. Hanya mereka yang benar-benar memahami keluarga Zan yang tahu seberapa kuat mereka. Hal ini membuat Wang Chen teringat pertama kali dia bertemu Zan Lin dan percakapan mereka. Saat itu, Wang Chen merasa skeptis dengan kata-kata Zan Lin. Karena Zan Lin bahkan tidak peduli dengan pavilion pembunuh naga. Ini bukan karena keluarga Zan berbicara dari sudut pandang Gunung Sainte. Itu karena keluarga Zan berbicara dari sudut pandang mereka sendiri. Kali ini, ketika Wang Chen tiba di keluarga Zan, dia tahu bahwa mereka tidak berbicara tanpa berpikir. Jika keluarga Zan benar-benar mengabaikan segalanya, mereka benar-benar bisa melawan pavilion pembunuh naga. Bahkan jika pavilion pembunuh naga memiliki leluhur kuno. Meskipun keluarga Zan tidak memiliki ahli seperti itu, jika mereka kejam, mereka bisa membuat leluhur kuno membenci mereka. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah keluarga Zan sebenarnya memiliki setidaknya tiga ahli yang sekuat Kae Lin dan Li Xiong. Ini hanya apa yang dilihat Wang Chen. Bagaimana dengan yang belum pernah dilihat Wang Chen? Dia tidak berani membayangkan. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga dengan warisan dewa sejati. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya kamu sangat terkejut. Saat Wang Chen mengeluh, dua sosok berjalan dari jauh. Mereka sepertinya sudah lama menunggu di sini, seolah-olah mereka tahu Wang Chen akan muncul di sini. Salah satu sosok itu berkata sambil tersenyum ketika dia datang ke sisi Wang Chen. Sampai saat ini, saya masih belum tahu kenapa keluarga Zan melakukan ini. Wang Chen melihat kedua sosok di depannya dan bertanya. Salah satunya adalah kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan. Kali ini, ketika Wang Chen datang ke keluarga Zan, Wang Yan datang bersama. Namun, setelah memasuki keluarga Zan, Wang Chen dan Wang Yan berpisah. Mereka masing-masing punya urusan yang harus diselesaikan. Wang Yan jelas telah meninggalkan keluarga Zan sebelum Wang Chen. Orang lainnya adalah Zan Lin, yang telah membawa Wang Chen kembali ke klan. Pertanyaan Wang Chen ditujukan pada Zan Lin. Dengan kekuatan yang ditunjukkan keluarga Zan, mengapa mereka tetap diam? Mengapa mereka bertahan selama ini? Di dalam keluarga Zan, Wang Chen tidak menerima jawaban langsung. Mungkin Zan Lin bisa memberitahunya. Keluarga Zan kita, mengapa? Apakah kamu masih belum mengerti? Zan Lin menarik nafas dalam-dalam saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Saya punya gambaran kasarnya. Wang Chen sedang berpikir keras. Namun, apa yang dia ketahui sepertinya belum lengkap. Atau mungkin, apa yang diketahui Wang Chen belum terkonfirmasi. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkan jawaban yang akurat dari Zan Lin. Ini tidak serumit yang kamu kira. Zan Lin menghela nafas saat dia merasakan keraguan Wang Chen. Semua orang mengira keluarga Zan telah menghianati Dewa Sejati. Namun, siapa yang tahu kalau keluarga Zan yang sebenarnya telah melindungi Dewa Sejati selama ini? Keluarga Zugigi, tapi bukankah keluarga Zan juga sama? Namun, masih ada beberapa masalah karena garis keturunan kami. Benua Tian Suan juga sama. Oleh karena itu, kami menyerah pada benua Tian Suan. Adapun keluarga Zan di medan perang, tidak ada yang berubah. Mungkin, kami perlu berterima kasih karena Anda telah menghancurkan keluarga Zan di benua Tian Suan. Zan Lin berkata sambil tersenyum. Kemudian, ekspresinya mengeras dan dia melanjutkan, tujuan keluarga Zan sangat sederhana. Kami menunggu Anda kembali. Anda pergi ke tempat itu, Anda harus mengetahui beberapa hal tentang kami. Ekspresi Zan Lin berubah serius saat mengatakan ini. Ya, aku tahu. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi serius. Wang Chen tidak menyelesaikan semua keraguannya setelah pergi ke tempat terlarang paling misterius di keluarga Zan. Namun, dia masih mengetahui lebih banyak hal pada akhirnya. Misalnya, keluarga Zan tidak pernah terjerumus ke dalam situasi putus asa selama abad pertengahan. Pada saat itu, garis darah bela diri ilahi belum sepenuhnya hancur. Saat itu, keluarga Zan masih mewariskan warisannya. Meskipun ada garis keturunan palsu, garis keturunan palsu itu tidak mengkhianati dewa sejati atau keluarga Zan. Tentu saja, ini hanyalah hal yang paling mendasar. Hal yang sebenarnya adalah, keluarga Zan telah meramalkan kemungkinan putusnya garis keturunan. Oleh karena itu, mereka telah meninggalkan mutiara bela diri ilahi di medan perang. Mutiara bela diri ilahi dikabarkan sebagai harta karun tertinggi. Mengapa keluarga Wang dihancurkan di benua Tian Suan? Bukankah karena keluarga Zan di benua Tian Suan menginginkan hal ini? Itu bisa menutupi kelemahan terbesar dari garis keturunan palsu. Sangat disayangkan orang-orang itu tidak mengetahui bahwa mutiara bela diri ilahi yang asli sudah ada di medan perang. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen merasa sedih atas keluarga Zan di benua Tian Suan. Dia juga merasa marah atas kehancuran keluarga Wang. Karena sesuatu yang tidak mungkin ada di benua Tian Suan, hal itu menyebabkan bencana seperti itu. Dan Wang Chen juga mengerti mengapa keluarga Zan begitu kuat di medan perang. Mereka tidak dibatasi oleh garis keturunan palsu. Karena keberadaan mutiara bela diri ilahi. Ini adalah harta karun yang dikabarkan sebanding dengan mata Rosevins, atau bahkan lebih berharga. Siapa sangka kalau itu bukanlah harta karun sungguhan. Tidak ada gunanya bagi orang luar. Hanya bagi keluarga Zan, itu adalah harta karun tertinggi. Karena ini adalah harta karun yang telah dikembangkan oleh nenek moyang keluarga Zan hingga puncak alam Raja Dewa, menggunakan esensi darah mereka sendiri untuk memadat. Keluarga Zan hanya punya dua. Yang pertama dikatakan ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Namun keberadaannya tidak diketahui. Yang kedua ditinggalkan oleh salah satu pewaris Dewa Sejati. Dan itulah yang dimiliki keluarga Zan sekarang. Dan Wang Chen tahu bahwa semua pewaris sebelum Dewa Sejati memiliki satu identitas. Itu adalah anggota keluarga Zan. Hanya keluarga Zan yang berhak menjadi pewaris Dewa Sejati. Penemuan ini tentu mengejutkan Wang Chen. Dan karena itu, keluarga Zan masih bertahan, masih menunggu. Karena mereka tahu Wang Chen akan muncul. Mungkin orang itu bukan Wang Chen. Tapi itu pasti seseorang dengan garis keturunan sebenarnya dari keluarga Zan. Sikap rendah hati keluarga Zan hanya untuk mengumpulkan kekuatan. Sekarang Wang Chen telah kembali, ada yang harus mereka lakukan. Itu hanya bisa dilakukan di medan perang tertinggi. Dewa Sejati telah jatuh. Hal ini juga dikonfirmasi di keluarga Zan. Dan Wang Chen harus menyelesaikan jalan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Itu adalah tujuan yang tidak dapat dibayangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Dewa Sejati sepanjang hidupnya. Dan para pewaris Dewa Sejati tampaknya mengejar tujuan ini. Wang Chen adalah orang terakhir yang mewarisi warisan tersebut. Jadi dia tidak punya pilihan. Jika dia gagal, Wang Chen akan jatuh seperti semua pewaris sebelumnya. Dan keluarga Zan akan kehilangan nilai dan kebutuhan keberadaan mereka. Wang Chen dan keluarga Zan tanpa sadar telah terikat bersama. Misalnya, Wang Chen mengetahui banyak hal di keluarga Zan. Memikirkannya sekarang, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Zan Lin. Haha. itu bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Lin tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia menghela nafas panjang. Kepala keluarga. Dengan itu, Zan Lin membungku pada Wang Chen. Kepala keluarga. Benar sekali, beginilah cara Zan Lin menyapa Wang Chen. Karena keluarga Zan tidak memiliki kepala keluarga sekarang. Atau lebih tepatnya, setelah garis keturunan Divine Martial yang sebenarnya menghilang, keluarga Zan tidak memiliki kepala keluarga selama ribuan tahun. Mereka semua menunggu kembalinya pewaris Dewa Sejati. Wang Chen adalah kepala keluarga mereka. Dan sekarang, Wang Chen diakui. Kepala keluarga ini secara alami adalah Wang Chen. Kepala keluarga, kamu telah kembali. Keluarga Zan telah mempersiapkannya selama ribuan tahun. Saatnya memulai rencananya. Mata Zan Lin bersinar saat dia melihat Wang Chen, wajahnya penuh kegembiraan. Berapa tahun keluarga Zan menunggu hari ini. Hanya Zan Lin dan keluarga Zan yang tahu. Itu benar. Saatnya untuk memulai. Wang Chen tahu tentang rencana yang dibicarakan Zan Lin. Ada beberapa hal yang perlu saya tangani. Kali ini, saya perlu menyerap beberapa hal yang telah saya peroleh. Saya akan melakukan perjalanan kembali ke keluarga Wang. Tujuh hari kemudian, saya akan memasuki medan perang tertinggi. Persiapkan dirimu. Wang Chen memandang Zan Lin dan berkata dengan suara rendah. Perjalanan ke keluarga Zan telah menghilangkan banyak keraguan Wang Chen. Itu juga membuat Wang Chen merasa waktu semakin mendesak. Sudah waktunya untuk pergi. Masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani di medan perang tertinggi. Setelah melakukan perjalanan kembali ke keluarga Wang, Wang Chen berencana untuk memasuki medan perang tertinggi secara langsung. Kali ini, Wang Chen tidak akan pergi sendiri. Keluarga Zan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Semuanya sudah siap. Para leluhur bisa pergi kapan saja. Kekuatan yang ditinggalkan keluarga Zan akan digabungkan dengan keluarga Wang dalam kegelapan. Adapun para leluhur dan yang lainnya, mereka semua akan memasuki medan perang tertinggi. Kata Zan Lin dengan wajah memerah. Dia tahu apa yang akan mereka lakukan. Dia tahu betapa sulitnya mencapai hal ini, dan betapa banyak darah yang harus ditumpahkan untuk mencapainya. Namun, Zan Lin juga jelas tentang apa yang akan mereka dapatkan jika berhasil. Keluarga Zan sudah siap untuk ini. Mereka rela mengorbankan segalanya demi masalah ini. Bergabung dengan keluarga Wang, itu bagus juga. Jangan biarkan orang luar tahu. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara rendah. Sekarang, Wang Chen telah menjadi kepala keluarga Zan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Namun, inilah kebenarannya. Wang Chen tidak bisa menolaknya dan tidak akan menolaknya. Karena semua ini awalnya miliknya. Karena memang demikian, mengapa menolaknya? Namun, Wang Chen berharap keluarga Zan bisa tetap mandiri dan misterius. Jika keluarga Zan mengungkap hubungan mereka dengan keluarga Wang terlalu dini, itu hanya akan menimbulkan masalah. Wang Chen juga percaya bahwa keluarga Zan akan menjadi kekuatan terkuat di keluarga Wang. Sebuah kekuatan yang membuat semua orang lengah. Menyipitkan matanya, bibir Wang Chen membentuk seringai dingin. Keluarga Wang mengendalikan medan perang ini. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Buatlah beberapa persiapan di sini. Kita akan bertemu di lokasi yang disepakati tujuh hari kemudian. Keluarga Zan memiliki jalan menuju medan perang tertinggi. Ini menghemat banyak usaha Wang Chen. Zan Lin akan tetap tinggal dan bersiap. Wang Chen, sudah waktunya kembali ke keluarga Wang untuk membuat beberapa pengaturan. Terima kasih telah menonton!